4 tahun, persisnya pada tanggal 6 September yang lalu. Sekarang masih bulan September, jadi masih bulan ulang tahun. Lalu kami berpikir bahwa memang namanya pelayanan anak, namun tidak akan berlangsung dengan baik dan tidak akan berjalan selama 64 tahun kalau tidak ada sinergi yang baik antara para pelayan-pelayan PA, bersama dengan presbiter, terutama para orang tua yang merupakan peladan bagi para anak-anak. Sehingga ini adalah salah satu hadiah ulang tahun juga buat keluarga PAG IPIB, yaitu mengadakan bincang bersama orang tua di mana tujuannya adalah bukan hanya menyampaikan informasi yang penting untuk memperlengkapi bapak, ibu, kakak, kakak dalam membimbing dan membesarkan anak-anak berkasih, namun harapannya juga dalam forum ini terkumpul masukan dari bapak, ibu, dan kakak-kakak terkait dengan pertembangan program pelayanan anak di wilayah GPIB. Tidak ada suara. Apakah suara saya terjelas? Terdengar dengan jelas? Terdengar dengan jelas. Begitu, ibu tima. Itu adalah latar belakangnya. Lalu, kami juga memiliki tujuan yang besar, harapan yang besar, bahwa nanti pada perangkat-perangkat yang dipersiapkan oleh panitia, antara lain adalah form absensi dan feedback, bapak dan ibu setelah akan diperkaya dengan materi yang akan disampaikan oleh Narabina pada hari ini, juga memberikan masukan terkait peningkatan program BBO seperti ini, atau program-program PA yang lain. Apapun bisa diberikan, disampaikan secara tertulis, untuk dapat direkam dengan baik oleh teman-teman tim kerja. Termasuk diantaranya adalah mungkin kalau ada masukan terkait topik-topik yang berguna juga sebagai kelanjutan dari pertemuan ini. Jadi, nanti minta tolong di akhir acara, jangan lupa isi form absensi yang termasuk di dalamnya adalah pengumpulan feedback dari bapak dan ibu. Dan panitia juga sudah menyiapkan souvenir terbaik, kenangan-kenangan bapak dan ibu yang mengisi feedback. Itu sebagai latar belakang dan pengantar mengapa BBO ini dilakukan, BBO, bincang bersama orang tua. Dan tentunya kami berterima kasih banyak atas segala pihak yang telah berkontribusi sehingga hari ini akhirnya bisa terlaksana. Yang pertama, Kamiske Baramulirityau. Halo Kamiske, terima kasih banyak karena hadir. Sebagai narabina. Terima kasih, Kamiske. Dan ibu Kamiske ini, selain yang ditulis dalam flyer sebagai psikolog, juga aktif melayani dan mendukung program pelayanan anak. Pada saat ini merupakan anggota tim pokja dari Gereja Ramah Anak GPIB. Jadi Kamiske masuk orang yang sibuk mempersiapkan pengumpulan kemarin. Sehingga Kamis bukan hanya hari ini saja akan berkontribusi dan tahun ini saja, namun juga akan terus mengawal kekembangan pelayanan Gereja Ramah Anak di tahun-tahun berikutnya. Berikutnya kami cakap lagi terima kasih buat Kak Putri Tumelab. Kakak dan Bapak Ibu diperkenalkan bahwa Kak Putri itu pada saat ini aktif melayani sebagai anggota PPSDI PPK. Namun sudah lama sekali bersama Segera RPA melayani pada periode sebelumnya sebagai Dewan Pelayanan Anak yang sangat aktif. Terima kasih Kak Putri masih mau membantu. Terima kasih Kak Putri. Lalu juga terima kasih kami ucapkan buat teman-teman panitia yang juga merupakan pelayanan anak, pelayanan-pelayanan anak yang dipilih. Dan Rie Mupel Banten, saya sebutkan namanya pertama Kak Fero tadi yang sudah menyiapkan kita. Lalu ada Kak Ruth, Kak Rensi, Kak Niko, dan Kak Chandra. Terima kasih. Sudah membantu sehingga hari ini dapat terselenggara BBO. Lalu juga kepada para presbiter yang sudah mengikut sertakan seluruh anggota gerejanya untuk bergabung dalam pertemuan hari ini. Dan para pelayan PA yang juga kelihatannya hadir gitu ya untuk memperkaya dirinya dengan materi yang disampaikan. Dan juga yang terakhir bagi Bapak dan Ibu para orang tua. Baik yang hadir pada saat ini tentunya. Terima kasih atas kehadirannya. Juga yang sudah berkontribusi mengisi formulir pertanyaan yang sudah disebarkan sebelumnya untuk semakin memperluas perbincangan kita pada hari ini. Rasanya itu saja pengantar dari saya, maaf di teman-teman Dewan PA yang ada sembilan orang. Kami mengucapkan selamat berbincang dalam kehangatan dalam topik Christian Positive Talenting. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Kak Ferro. Silahkan Kak. Terima kasih Kak Tika untuk sambutan dan penjelasan tentang acara pagi hari ini. Baik. Sebelumnya kita masuk di dalam acara, kita akan memuji Tuhan dari Hidung Ceria 194 Hidung Jemaah 194 Bila Yesus berada di tengah keluarga. Bila Yesus berada di tengah keluarga, Bahagialah kita, Bahagialah kita, Bahagialah kita. Bahagialah kita. Di tengah keluarga, Pasti kita bahagia, Pasti kita bahagia. Baik Kakak-kakak, Mama-Papa, Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaanmu kepada kami hingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul bersama-sama di dalam Zoom ini Tuhan untuk memulai acara kami bincang bersama orang tua. Tuhan, kiranya Engkau memberkati acara kami pada pagi hari ini Tuhan, Engkau memberkati Kak Meska yang akan menjadi narabina kami Tuhan, dan juga Kak Putri yang akan menjadi moderator untuk memimpin acara kami ini. Kiranya Engkau memberkati kami semua Tuhan, yang juga menjadi peserta dari kegiatan ini. Kiranya Engkau memberkati setiap perangkat dan jaringan juga yang akan mendukung acara kami ini Tuhan. Kami menyerahkan acara kami pada pagi hari ini, ke dalam tangan pengasihanmu saja. Terima kasih Tuhan, hanya dalam namamu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, pagi hari ini dalam bincang bersama orang tua, moderator yang akan memimpin jalannya acara, terlebih dahulu saya akan perkenalkan. Nama lengkap moderator kita pagi hari ini adalah Kak Kristi Putri S. Tumela Pandu. Beliau bergereja di GPIB Jemaat Sejahtera Jakarta Selatan, sebagai karyawati di PT Bank, Maybank Indonesia, TBK. Pendidikan D3. Pelayanan organisasi gereja yang pertama sebagai pelayanan anak pelkat PA GPIB Jemaat Pelita Jakarta Timur, 2008 sampai 2018. Yang kedua, pengurus pelkat PA GPIB Jemaat Pelita Jakarta Timur, sebagai sekretaris 2013 sampai 2015. Yang ketiga, sebagai pengurus pelkat PA GPIB Jemaat Pelita Jakarta Timur, sebagai ketua tahun 2015. Yang keempat, sebagai pelayanan anak pelkat PA GPIB Jemaat Sejahtera Jakarta Selatan di tahun 2018 sampai sekarang. Juga sebagai anggota Dewan PA GPIB periode 2015 sampai 2020. Dan sekarang, juga sebagai anggota Departemen PPSDI-PPK GPIB Jemaat Pelita Jakarta Timur, dari tahun 2021 sampai sekarang. Yang terakhir, tergabung juga sebagai anggota Komisi PPSDI-PPK GPIB Sejahtera, dari tahun 2023 sampai sekarang. Demikianlah profil moderator kita pada pagi hari ini. Silahkan, Kak Putri. Terima kasih, Kak Fero. Ya, selamat pagi, Bapak Ibu. Sungguh sangat bersuka cita hari ini bisa bertemu Bapak Ibu, walaupun mulai virtual. Karena biasanya... Kak Putri, maaf, suaranya belum di... Open mic? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oh, sudah. Sudah terdengar. Baik. Sungguh mengucap syukur kepada Tuhan Yesus ya. Kita bisa bertemu Bapak Ibu. Saya lihat ada lebih dari... Ada 121 saat ini. Dan tadi saya lihat sudah ada beberapa yang bergabung di jemaatnya. Ada Ekklesia Dumai, GPB Petra, Jakarta Utara, Anugerah Handil Kaltim, Evata Lampung, Immanuel Banyuwangi. Luar biasa. Bapak Ibu yang biasanya hari libur, hari istirahat ini bergabung pagi-pagi di gereja. Terima kasih sudah bergabung. Lalu juga ada Bapak Ibu yang hadir dari jauh. Dari Aceh, Jambi, Kaltim Kalbar, Kalselteng, Sumsel, Suselbara Jatim, Banten, tentunya Jabansi, Jabar 1, Jabar 2, sampai tadi ada Tanjung Pinang, Lampung. Luar biasa. Dan bukan hanya ada ibu-ibu, tapi ada bapak-bapak juga. Luar biasa. Terima kasih, Papa Mama. Oke, kita akan segera masuk ke dalam materi kita yang akan dibawakan oleh Kak Meske. Bolehkah Kak Chandra ditampilkan CV Kak Meske? Ya, Kak Meske Baramuli Ritiau, Magister Psikolog. Kita biasa manggilnya, tapi biasa panggilan kesayang Kak Meske. Saat ini berjamaat di GPIB Gloria Bekasi, bekerja sebagai psikolog praktik di IPK Consuling Center Jakarta Barat, psikolog praktik juga di Klinik Mika, Medika Cibubur, Art Terapi, Praktisioner. Pelayanannya tadi sudah disebutkan Kak Tika juga ya, sangat banyak sekali. Dan saat ini melayani sebagai anggota tim kerja tenaga binasinode GPIB dan tim pokja Gereja Ramah Anak yang baru saja dideklarasikan ya, Kak, kemarin 16 September. Luar biasa, Kak Meske tanpa berlama-lama dipersilahkan, Kak. Iya, terima kasih, Kak Putri. Selamat pagi, Papa Mama semuanya. Wah, bersemangat sekali ya. Terima kasih sekali untuk partisipasinya, antusiasnya nih ya, dari hampir seluruh daerah wilayah GPIB nih ya. Hadir ya, wah luar biasa ya. Semakin semangat nih ya, sebagai juga tim pokja Gereja Ramah Anak, literasi digital yang kemarin baru deklarasi. Jadinya semangat, semangat bahwa ternyata tuh banyak dukungan juga bahwa Papa Mama ini ingin sekali diperkaya, dibaharui lagi gitu ya, terkait dengan parenting. Tentunya nggak ada sekolah orang tua, ya nggak? Setuju nggak sih? Papa Mama nggak ada ya? Yang adanya adalah kita saling menguatkan. Nah, berhubung saling menguatkan. Kenapa? Karena Kak Meis ini adalah juga orang tua yang masih belajar. Aduh, jatuh bangun ya. Pastinya juga, aduh sangat bisa merasakan jadi orang tua tuh rasanya berjuta rasanya gitu ya. Saya adalah juga ibu dari tiga orang anak ya, Papa Mama ya. Jadi kalau misalnya ada bonus satu nih, kecil nah. Jadi kalau ada yang ketemu, ditanya kabarnya Kak Meis gimana? Sebagai orang tua berjuta rasanya gitu ya. Sudah tergambar dong ya, merasakan juga berjuta rasanya tuh mewakili perasaan-perasaan apa aja ya, Papa Mama ya. Nah, sama satu lagi, saya juga sangat mengapresiasi bahwa permasalahan dari pertanyaan-pertanyaan tuh banyak banget ya. Mungkin memang belum mewakili nih, tetapi itulah curahatan ya. Curahan hati orang tua ya, banyak banget ina itu, ina itu gitu ya. Tetapi saat ini kita mau mengangkat nih, tadi yang Kak Tika juga sudah pesankan bahwa ini menjadi perdana, bukan berakhir ya. Kita juga mengharapkan banyak banget masukan juga buat kami nih ya, terutama juga Dewan PA untuk terus bertumbuh, berproses, terus memperlengkapi ya, sama-sama kita melengkapi anak-anak kita. Begitu ya, Papa Mama ya. Salam kenal untuk semuanya yang hadir di sini, yang di gereja. Ini yang di layar saya aja, ini ada 6 layar ya. Nggak bisa kelihatan semua, tapi yang sepintas ada di hadapan saya nih, yang udah duduk sama-sama, udah mulai mencatat nih ya, di depan hadapan saya, GPB Anugrah Handil. Nih, ya ini udah rame-rame ya, yang belum tersebutkan, bukan berarti nggak ada di hati, yang kebetulan ada di layar ya. Oke, ya tadi juga udah disingat sama Kak Putri bahwa ada Papa-Papah ya. Aduh, ini luar biasa loh kalau Papa-Papah ini ikut berpartisipasi juga ya. Karena biasanya nih ya, kalau saya konseling gitu ya, ataupun webinar, yang kebanyakan hadir itu adalah siapa? Mama-mama ya. Mama-mama itu ya memang udah, sudah begitulah gitu ya. Udah terbiasa juga dibilang sama suaminya adalah, anak-anaknya tuh gitu ya, tapi kan anak bersama ya. Oke, baik. Papa, Mama, sebelumnya Kak Mis ini mau coba bawain video dulu nih ya. Coba kita saksikan bersama-sama. Mungkin nanti tolong dibantu kalau nggak terdengar suaranya, minta dikasih masukan dulu juga ya. Oke, dengar dulu ya ini ya. Ini ada peristiwa ini nih di meja makan, ada anak kecil, kira-kira usia 7-8 tahun, memang nggak di Indonesia, di luar, di luar gitu. Tapi saya mengambil ini sebagai contoh sehari-hari yang sering ditemui ya. Coba ya. Saya juga mengambil ini. Anda tahu awak. Thank you. Saya suruhnya percayaschean ni yang akan mati telah tahu tomut holsahu pasu nefokus tahu. Tidaknya tidak dari ni yang bukan! Gambis aku. сделать itu sendiri yang akan saya tuisi sayap profiles. Saya minta buah te Assembly can Jonas, dan ikannya melambang kira-hari yang tersend분 yoga. Saya pula bukan sama2 tahun nog Nanda itu kenapa, Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! apa yang dilakukan dengan dia Schutz-olaknya igar? kalau dia mengitakan dia dan dia tahu tidaknya mahu menanggungi itu semua aku secara memengaruhu apa yang dilakukan pada perasaanmu? karena kamu sudah menanggungi dan kamu避aknya mengharap saya kamu kamu bisa masak dihubungi tak? karena kamu beri saya mahu membuat diri Saya bilang makan makmur tidak melihat di TV, jangan lupa sahaja. Anda tidak melihat di TV? Apa yang saya tidak melihat? Saya bilang tidak boleh. Dari tahu kamu, makan makmuram dan tidak melihat. Anda tidak akan melihat di TV? Anda tidak tahu? Apa yang saya lihat di dalam bahasa 3D? Saya hanya menggunakan 3D? Oke, stop dulu nih. Gimana Papa Mama? Apakah situasi itu sering dihadapi sehari-hari? Jadi, saling baku melawankah itu sering terjadi sehari-hari? Boleh saya dengar dulu nih perwakilannya ya? Ini ada Bapak, ini yang sepenyataan saya ya, Bapak Rudin. Benar, Pak Daniel? Nah, ini dari tadi udah senyum-senyum nih. Kenapa, Pak, senyum-senyum nih, Pak? Boleh nggak, Pak, di-share nih, Pak, ke video tadi menurut Bapak? Apa emang kenyataan apa Kak Mis mengada-ngada begitu ya? Coba, Pak, silakan. Videonya sih nggak mengada-ngada. Sering kita alami menghadapi anak yang seperti itu. Itu yang membuat Bapak ya, senyum-senyum ya. Udah relate ya, Pak, sehari-hari ya. Itulah begitu ya. Oke, baik. Terima kasih, Bapak Rudin. Oke. Nah, yang lainnya, boleh nih perwakilan. Ibu-ibu ya. Ada ibu-ibu yang mau memang, mau nih, terkait dengan video menurut ibu-ibu, bagaimana apakah memang itu yang terjadi. Oh, ini ada nih dari GPIB Immanuel Surabaya Jatim. Ibu pakai baju merah. Soalnya namanya nggak ada. Silakan. Ya, terima kasih tadi sudah share video. Itu yang memang biasa dialami oleh setiap keluarga. Cuman ya, puji Tuhan, kalau untuk anak saya sendiri tidak sampai seperti itu. Itu mungkin juga karena kebiasaan mereka melihat gadget. Jadi, seperti percakapan atau kata-kata mereka itu meniru. Meniru dari mereka yang mereka lihat. Seperti itu. Ya, seperti itu, Kak. Iya, terima kasih. Ibu dengan ibu siapa, Bu? Namanya? Ibu? Yulistina. Yulistina. Terima kasih sudah berbagi. Wah, iya. Bisa aja itu ya informasi atau meniru kata-kata ya dari media sosial nih. Ini media sosial atau internet atau gadget ini sering jadi apa ya istilahnya. Gara-gara ini sih kaming hitam. Nah, kita lihat ya. Apa iya sepenuhnya gara-gara itu? Atau gara-gara apa kira-kira ya? Oke. Saya lihat-lihat dulu nih ya. Oke. Yang lain. Oke ya. Sekarang kita akan lanjut gara-gara apa sih sebenarnya? Nah, papa-mama sebenarnya tujuannya apa sih adanya tema ini gitu ya, Christian Positive Parenting. Ini mau diangkat supaya kita orang tua dibekali, diingatkan kembali bahwa sesungguhnya parenting atau pola asu, pengasuhan yang kita lakukan itu harus berdasarkan. Apa papa-mama, apa yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan Yesus inginkan? Apa yang firman Tuhan kehendaki? Seperti apa sih baiknya? Itu yang diinginkan gitu ya. Saya yakin papa-mama tadi, ibu Yulister, anak saya sih enggak gitu ya. Nah, saya juga yakin bahwa papa-mama juga punya niat hati gitu ya. Ingin mendidik begitu ya. Ingin mengajar sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, ini kita saling mengingatkan kembali saat ini. Kemudian ada sisi-sisi nanti Kak Mes akan coba gambarkan dari sisi-sisi psikologisnya. Supaya klik masuk gitu ya. Sama anak-anak. Nah, supaya apa yang diinginkan. Tuhan Yesus inginkan anak-anak seperti apa sih papa-mama? Tuhan Yesus inginkan anak-anak seperti apa? Boleh juga loh. Di kolom chat itu bisa enggak sih mereka naruh gitu? Bisa, Kak ya. Bisa ya. Nah, mungkin kalau di kolom chat juga bisa. Silahkan. Atau mau yang ngomong langsung juga enggak apa-apa. Sebentar ya. Emang Tuhan Yesus menginginkan apa sih? Kayak gimana sih? Apa yang Tuhan Yesus inginkan anak-anak supaya apa? Boleh? Ada? Yang mau? Volunteer? Tuhan Yesus, kalau kakak-kakak pelayan ditanya. Udah tau, udah ajarannya ya. Harus begini, begini. Udah apa? Nah, sekarang papa-mama nih ya. Karena bincang-bincang orang tua. Boleh? Siapa yang mau? Memberikan suaranya. Bisa langsung unmute. Apa sih yang Tuhan Yesus menginginkan? Menjadi anak yang baik. Menjadi anak yang baik. Menjadi anak yang baik. Anak yang takut akan Tuhan. Anak yang dengar-dengaran sama orang tua. Dengar-dengaran sama guru. Kakak layan. Nah, tuh anak-anak patuh-patuh. Dengar-dengaran. Oke. Ini ada juga ini kolom chat. Baik nurut menjadi anak yang takut akan Tuhan. Ya. Sekarang. Kak Mis mau bertanya lagi. Kalau Tuhan Yesus inginkan apa sih? Sebagai orang tua. Sebagai orang tua, Tuhan Yesus inginkan orang tua itu orang tua seperti apa? Coba. Kan supaya adil ya. Anak dituntut. Nah, ini karena orang tua nih. Gitu ya. Loh, orang tua. Tuhan Yesus maunya seperti apa sih nih? Hai, Papa Mama. Hai, orang tua. Bagaimana? Apa yang Tuhan Yesus mau dari kita? Orang tua punya hati seperti hati Tuhan. Mendengar dan melihat seperti Tuhan. Melihat anak-anak kita. Penuh kasih. Orang tua bisa menjadi contoh. Oke. Apalagi bijak. Oke. Apalagi. Jujur. Oke. Tidak membeda-bedakan anaknya. Tidak membeda-bedakan anaknya. Benar. Tuhan Yesus menginginkan agar setiap anak bisa sesuai dengan firman Tuhan. Dari kejadian sampai wahyu. Ya kan? Oke. Sabar. Oke. Mengasihi. Iya. Oke. Mengasihi dan mendidik anaknya. Benar ya. Benar ya, Papa Mama ya. Sudah sadar betul ya. Kalau kita harus mendidik anak dengan penuh cinta dan kasih sayang. Wah. Ingat ya. Benar ini dari Papa Mama sendiri loh yang ngomong ya. Ya kan? Dengan penuh cinta, kasih sayang. Anak lempar barang sini. Mama baru masak. Semua barang-barang udah bereserakan di mana-mana. Apa pecah. Buat bombang jambing gitu kan ya. Sabarkah menghadapi hal itu. Coba tadi seperti yang di video tadi. Anaknya. Oh. Ngejawab mulu. Wah. Aduh. Kalau ini. Jawab terus. Jawab terus. Gitu kan. Wah. Gak selesai-selesai ini. Baku jawabnya ya. Tapi katanya harus penuh kasih sayang, sabar, jadi contoh. Jadi kalau anak so marah-marah, Papa Mama bagaimana? Marah balik? Atau bagaimana nih? Kalau jadi contoh, pie itu pie. Harus bagaimana itu? Kalau anak-anak so marah, Papa Mama bagaimana? Marah balik? Anak banting barang? Oh anak macam. Oh, 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 oh. Banting, banting, banting. Besok gak sekolah lagi nih. Oh, besok gak ini. Oh, besok gak ini. Oh, ancaman sebagai orang tua. Orang tua. Oh, masa mau dilawan. Gak kasih makan ya. Kayak tadi video tadi kan. Gak kasih makan ya. Siapa yang ngajarin kamu gitu? Baca gak? Wah, itu maksudnya baca-bacaan aturan mereka gitu kan ya. Nah, ini kalau ini di Alkitab tertulis apa? Hormatilah ayah dan ibumu. Keplak. Gitu kan orang tua ya. Ya, itu curhatan juga sebenarnya sebagai orang tua. Ya kan? Nah, sekarang kita lihat ya, Papa Mama ya. Harus bagaimana ya? Oke. Coba kita lihat lagi. Harus bagaimana dong jadinya kalau untuk jadi orang tua itu, Kamis gimana? Kan kita punya emosi, Kamis. Kan kita juga manusia. Gimana caranya dong? Supaya kita juga bisa... Apa ya, menjadi contoh yang baik. Gimana caranya, Kamis? Gimana ya? Coba kita lihat ya. Kayak gimana. Nah, Papa Mama yang dihadapi Papa Mama sekarang, anak-anak ini disebutnya itu memang anak-anak dengan generasi Alpha. Ya, apa sih itu? Itu adalah generasi yang memang mereka lahir dalam literasi digital, begitu ya. Dalam kemajuan teknologi, begitu. Anak-anak yang inovasi dan kreatif. Pasti Papa Mama juga sudah bisa merasakan ya. Kok lebih jago ya bukanya? Kok lebih ini ya? Ya, karena mereka terlahir dengan informasi yang begitu mudah dan banyak yang bisa diakses, gitu ya. Baik dari balita, maupun di sekolah, media yang dipakai pembelajaran sekolah juga sudah sangat bervariasi, luar biasa juga, begitu ya. Media sosial sebagai alat komunikasi. Tetapi ada hal-hal yang menjadi catatan khusus yang akhirnya terangkat. Terangkatnya itu apa? Tidak suka berbagi. Sosialisasi emosi sama sosialisasi generasi Alpha itu menjadi PR tersendiri. Begitu. Ini berdasarkan memang penelitian yang ada bahwa anak-anak semakin kesini kok semakin susah diatur, semakin mudah untuk menjawab, gitu ya. Ada aja. Tetapi memang karena inovasi kreatifnya, sisi positifnya adalah mereka kritis memang. Karena informasi yang mereka dapatkan juga kaya. Itulah yang kita hadapi saat ini, gitu. Jadi kalau misalnya sangat erat tadi kan, si kambing hitam gadget itu tuh sangat erat sekali menjadi kambing hitam yang erat dalam kehidupan anak-anak kita saat ini. Terkadang bukan sepenuhnya kecanduan loh papa mama. Tapi kalau mereka lahir melek, mereka melihat kita atau sekeliling ya memang dengan teknologi atau gadget itu. Jadi salahkah mereka kalau itu yang mereka lihat pertama kali, itu yang mereka pelajari. Sekarang siapa sih yang ngomong anak bayi atau apa, papa mama atau siapa gadget nggak di tangan? Itu minimal ya. Ataupun apa, di TV itu juga termasuk, begitu ya. Jadi memang itulah kehidupan mereka. Tapi bagaimana kita mensiasati generasi alpha ini dengan kelemahan dan kelebihannya. Nah saat ini saya mau mencoba kita memfokuskan permasalahan yang memang diangkat juga dari pertanyaan-pertanyaan papa mama ya. Bahwa inilah perilaku permasalahan anak yang saat ini ada nih ya. Keterampilan sosial berkurang, ada konsentrasi atau kesulitan belajar, ya. Teknologi online ada kecanduan games, kayak nggak ada kehidupan yang lain begitu kan ya. Di dalam kehidupan adik-adik gitu ya. Atau anak-anak, perkembangan emosionalnya pun terganggu. Kurang lebih seperti ini permasalahannya. Betul nggak papa mama? Bener nggak sih bahwa yang dihadapi ini kurang lebih adalah seperti ini. Walaupun tadi saya udah bilang ada sisi positifnya sebenarnya. Cuman kadang-kadang yang positif itu memang cenderung tertutupi dengan permasalahan yang ada gitu. Kayak anak suka menjawab gitu ya. Memang ada ketidak sopanan di situ, tapi di situ juga anak ada critical thinking. Seperti itu ya. Nah, dengan teknologi yang sudah ada juga, mereka memang lahir memang sudah semuanya juga kadang-kadang serbah instan. Nah, kelemahannya juga dari penggunaan gadget atau screen time atau games gitu ya, menjadi kesulitan belajar. Karena secara penelitian juga jadi short termnya itu jadinya untuk fokus sama sesuatu itu jadi singkat. Dan tidak mudah terpuaskan juga anak-anak generasi saat ini. Karena kan kalau games atau kelihatan digital ini kan penuh warna. Begitu kan ya lebih seru gitu. Kalau generasi kita kan yang seru bermain di luar gitu ya. Apalagi kita baru pandemi. Wah, ini anak-anak sekarang itu sangat PR juga. Terkait dengan konsentrasi dan terutama dengan emosionalnya. Itu. Itu permasalahannya. Yang ingin sekali saya angkat saat ini. Nah, sekali lagi papa mama yang sering terlihat di permukaan begitu ya. Itu melawan perintah, membanta perintah, tugas tidak selesai gitu. Saya sering kali sekarang belakangan ini banyak dapet itu klien yang memang sulit sekali anak-anak menyelesaikan tugas-tugasnya. Seharian main games, main gadget itu lebih menarik gitu ya. Atau berantem sama kakak, adik, egois gitu ya. Kebanyakan juga seperti itu. Dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, jawaban-jawaban yang diberikan dari pertanyaan yang kemarin link disebarkan juga kurang lebih banyak sekali. Tetapi papa mama secara psikologis, ini yang terlihat nih papa mama. Ini yang terlihat di permukaan nih. Di perilaku sehari-hari. Tetapi yang kita tidak lihat itu adalah sebenarnya mereka ada sisi-sisi yang memang capek, kelelahan gitu ya. Merasa tidak dimengerti gitu. Mereka juga sebenarnya butuh kasih sayang gitu. Nah, papa mama siapa yang di sini kalau anak-anaknya pulang sekolah? Hal pertama yang ditanya itu adalah, eh main sama siapa? Tadi duduk sama siapa? Eh, tadi seru nggak? Eh, makanan di kantin ada nggak yang baru? Ada yang tanya kayak gitu. Yang di luar pelajaran, yang berkaitan dengan pertemanan mereka ada nggak? Atau langsung cicer. Eh, tadi dengar guru nggak? Tadi guru bilang apa? Eh, mana PR-nya? Mana PR-nya? Mana ulangannya? Mana hasilnya gitu? Atau yang seperti itu? Yang mana? Yang papa mama dahulukan. Oh, ada juga. Ini boleh nggak? Ini Ibu Yune. GPB Patmos. Ada yang mana nih? Kalau boleh open mic, boleh silakan. Ada yang mana nih? Dia ada di kolom chat. Iya, silakan Ibu. Iya, kalau saya suka tanya. Ada gimana di sekolah? Serum, Kak. Apa yang suka cerita, ada yang? Oke, good. Terima kasih, Ibu. Ini juga nih ada Ibu Pendeta, Yunita, Evata Lampung. Biasa tanya suasana teman dan guru dan jajan apa di kantin. Iya, benar. Sama lah sama kita orang tua kalau pulang kerja atau nggak ibu-ibu pulang dari pasar. Tiba-tiba, eh makan apa kita? Oh, ya cepat, Jo. Aduh, kan emosi nggak tahu tadi di jalan mau ketabrak atau apa, kan? Aduh. Tapi kalau ditanya, eh mama pulang, iyo sini bantu sedikit. Nah, bagaimana perasaannya? Langsung calm down, gitu kan ya. Langsung kayaknya nyess, gitu. Begitu juga dengan anak-anak, gitu ya. Itu sebenarnya perilaku prayerful mereka seperti itu bahasa-bahasa pesan yang tidak tersampaikan. Mereka juga pengen ketika mereka menjawab, mereka mau bilang, aku tuh nggak seburuk loh yang papa-mama pikir, gitu loh. Aku juga mau didengerin loh, gitu ya. Itu yang sebenarnya, oh ya nih ada juga, Mas Ryo makan salome. Oke, oke, oke. Ya, jadi anak-anak itu kadang-kadang papa-mama kita sebagai orang tua itu sering terpancing dengan perilaku-perilaku yang hanya terlihat. Tetapi tanpa kita sadari, mereka juga punya proses mental di dalam yang seharusnya kita lur-lur akang dulu, gitu. Gimana ya lur-lur akang dulu tuh liah-liah sadiki dulu, cari tahu dulu, gitu. Baru bisa menjudge. Tapi karena memang anak-anak ini secara emosi juga memang belum matang, gitu ya. Bagaimana mereka biasa mengekspresikan emosinya, gitu ya. Nah, ini menarik nih. Nanti kita bahas, ataupun papa-mama bisa ambil kesimpulan sendiri ya. Anak-anak sering sembunyiin atau berbohong, sembunyiin ulangan. Kenapa? Nanti kita temuin jawabannya. Ataupun papa-mama nanti sudah bisa menemukan sendiri ya. Nah, akhirnya ketika anak-anak itu tidak dimengerti, tidak dipahami, tidak didengar terlebih dahulu, nggak hanya anak yang frustasi, orang tua pun kebawa frustasi. Betulkah? Akhirnya lingkaran itu puter aja di situ. Kayak video yang tadi, papa-mama. Ya nggak? Begitu aja. Jawab terus. Jawab lagi. Jawab lagi. Jawab lagi. Harusnya yang eling, wah eling tuh, bahasa betul. Harusnya yang emosinya lebih matang sih ya papa-papa mama. Ngaca. Ngaca gitu ya. Nah, anak-anak sesungguhnya adalah anak-anak yang butuh dikasihi. Dan asal papa-papa mama tahu, itu adalah kebutuhan yang paling mendasar. Anak-anak merasa dikasihi. Kenapa gitu ya? Nanti saya kasih tahu lagi secara ilmunya gitu ya. Kebutuhan dasar anak itu dikasihi. Jangankan anak, manusia. Kebutuhan dasar manusia itu dikasihi. Maka Tuhan datang dengan kasihnya. Ya nggak? Dan ini sangat valid sekali dengan ilmu bahwa kebutuhan inti seseorang atau kebutuhan anak itu adalah kebutuhan emosional loh papa-papa mama. Tetapi yang sering terjadi adalah apa? Yang sering terjadi interaksinya udah keburu menjengkelkan. Kebutuhan emosional anak tidak lagi tersentuh. Tidak lagi terpenuhi karena kita terdistract ataupun terpancing dengan perilaku yang ada. Dari anak-anak. Anak jadi tambah jengkel dengan ketidakmatangan mereka yang masih-masih anak-anak. Akhirnya terjadilah masalah-masalah disfungsional namanya. Apa tuh masalah-masalah difungsional? Masalah-masalah difungsional yang sering terjadi akhirnya adalah konsep dirinya jadi negatif. Banyak anak-anak yang rendah diri loh. Rendah diri, tidak percaya diri gitu ya. Nilai sekolahnya turun, drop, ataupun memang udah drop dari awalnya. Tapi satu penelitian tambahan lagi papa mama. Prestasi akademik itu sangat berhubungan keras dengan emosional anak. Anak-anak jadi takut dan menyerah. Gampang takut, gampang menyerah. Anak-anak terbiasa untuk menghindar masalah, melarikan diri, ataupun saya udah adakan pendekatan gini tapi dia diem aja. Ada apa itu semua? Itulah sebenarnya benteng-benteng yang mereka bawakan, yang mereka pakai. Anak pun akan bisa jadi agresif dan melawan. Inilah satu hal yang sepele terdengarnya papa mama, tapi sebenarnya karena ini adalah kebutuhan dasar maka jika tidak terpenuhi, terjadilah disfunksional ini. Lalu apa yang harus kita lakukan papa mama? Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Kita baca dulu dari Masmur ya, papa mama ya. Mari papa mama. Masmur saya ambil ke seluruh ayat 1. Masmur 127 ayat 3 sampai 5. Oke. Yang boal kitab juga boleh dibuka. Ya. Kita coba baca ya. Saya bacakan. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Yang saya mau ngambil inti dari firman Tuhan ini adalah papa mama. Kita tuh perlu sadar betul bahwa anak-anak kita itu milik siapa? Milik Tuhan. Yang dititipkan kepada kita. Jadi kita tidak boleh seenak-enaknya mendidik dan mengajar mereka tanpa value, tanpa firman Tuhan yang kuat. Tanpa kita tahu apa yang maunya Tuhan. Makanya tadi saya sedikit memancing papa mama untuk punya frame sama-sama bahwa kita ini lagi bicarain apa yang Tuhan mau. Ketika kita bisa membekali mereka, memenuhi tabung kasih sayangnya mereka itu dengan emosional yang lebih sehat. Dengan kenapa emosional lebih sehat itu kunci. Dan saya kasih telah lagi. Sampai saat ini, kita sadarin betul yuk papa mama bahwa yang kita rasa punya kita itu sesungguhnya gak punya kita loh. Sesungguhnya Tuhan itu titipkan ke kita supaya anak-anak dididik, dibesarkan, sehingga mereka bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kebanggaan orang tua. Itu sesungguhnya. Saya pertama kali juga merenungan-merenungan itu agak tertampar. Bukan agak lagi benar-benar tertampar sih. Karena saya merasa, apalagi seorang ibu. Hih, masa iya? So menganu, so capek, so melahirkan, belum lagi membesarkan. Karena kok kita gak bisa seenak-enaknya sama mereka. Karena sebenarnya itu bukan punya kita. Mohon maaf. Kita ada tanggung jawab. Dan anak-anak itu lahir itu, punya satu misi yang Tuhan sudah rancangkan. Mulai dari buah kandungan. Misi apa? Misi pekerjaan Tuhan. Jadi kita harus baik-baik karena kita punya tanggung jawab yang luar biasa. Ini intinya. Supaya anak-anak itu karena sudah merasakan kasih, sudah merasakan ketenangan, mereka bisa bercahaya gitu ya. Mereka bisa jadi berkat nantinya untuk orang lain. Siapa yang dimuliakan Tuhan? Yang dimuliakan bukan kita. Kalaupun anak-anak kita akhirnya berhasil ada opa-uma mungkin di sini ya. Itu karena Tuhan izinkan. Tuhan memberikan pertolongan. Ini ilmu satu yang harus papa mama juga paham betul. Saya mau menjelaskan cycle ini ya. Papa mama ya. Jadi di salah satu otak anak ini ya. Di salah satu otak kita juga gitu ya. Bahwa kenapa ya, ini pertanyaan yang sering banget. Udah dikasih tahu perilakunya itu berulang. Perilaku buruknya itu berulang. Tetap aja bu dia ngelakuin. Kenapa? Karena di otak anak, di bagian ada salah satu di bagian otak, di mana itu tempat untuk anak belajar atau menyerap informasi, memproses informasi, begitu ya. Otak itu bisa sweet on, sweet off. Bisa maksudnya bisa berfungsi dengan baik ataupun tidak berfungsi ketika apa. Ketika dalam emosi yang bergejolak, cenderung emosi yang seperti marah, kecewa, ataupun sebenarnya emosi-emosi yang memang tidak terlalu menyenangkan, begitu ya. Itu bagian otak yang buat belajar, menerima informasi dan memproses informasi itu off. Itu dia tidak berfungsi dengan baik. Dia akan menyenggol bagian stres, bagian frustasinya. Akhirnya ketika anak lagi emosional, ketika anak lagi berperilaku negatif, kita kasih nasihat dari kejadian sampai wahyu. Itu mental semuanya, papa-mama. Karena anak lagi tidak berfungsi, jadi kita capek sendiri. Tapi kita sudah merasa, saya sudah memberikan nasihat, saya sudah kasih tahu, saya sudah melakukan semuanya. Tapi ternyata kok berulang, karena ini salah satunya. Emosionalnya sedang masih belum baik-baik. Dan fungsi otak untuk belajarnya belum berjalan dengan baik. Bagaimana dia mau menyerap informasi yang papa-mama sajikan. Bagaimana dia mau proses itu, menjadi terinternalisasi, jadi kapok, kalau bahasanya ya. Atau kok jadi sadar. Wah, masih jauh itu perjalanannya. Karena ini salah satunya. Satu lagi. Ini bagian otak lagi, ini saya bawakan secara sederhana. Ini nggak usah pakai kata-kata yang di sini ya. Ini saya cuma mau kasih tahu bahwa ngomongin anak, ngomongin perkembangan otak. Itu yang paling utama juga. Papa-mama lihat jarinya. Atau angkat jarinya semua, lima jari. Lima jari angkat semua. Nah, kepal. Kepal dengan posisi jempol di depan. Kepal. Nah, oke. Sudah sekarang jempolnya dimasukin. Jempolnya dimasukin. Nah, udah ya. Nah, ibaratkan otak nih ya, papa-mama. Ini kita ibaratkan otak. Nah, ini kita ibaratkan empat jari ini adalah frontal nih. Yang menyelubungi otak yang besar ini ya. Frontal. Ini kita ibaratkan sebagai frontal. Frontal itu dia punya tugas. Tuhan ciptakan dia ini untuk berfungsi untuk akal sehat, berpikir, menyerap informasi, memproses semuanya. Nah, yang kecil ini, kecil. Kecil ini ya. Jempol ini, ini bagian emosi atau amigdala. Kalau di otaknya amigdala kecil sekali ya. Tapi si kecil-kecil cabai rawit. Ketika dia bergejolak nih, papa-mama. Wah, ininya kebuka. Frontalnya kebuka nih. Jadi dia wah. Akhirnya frontalnya nggak berfungsi dengan baik. Kalau berfungsi dengan baik, dia ketutup nih. Dia akan ketutup. Ini berfungsi dengan baik nih. Anak bisa diajak ngomong. Bisa dikasih tahu. Gitu ya. Tapi ketolak lagi emosi, ininya nggak bisa. Gitu ya. Ini yang terbelalak. Nggak berfungsi. Jadi kita harus elus-elus dulu nih akanku emosi. Gitu. Tenangkan dulu. Udah ketutup. Ini lama-lama akan ketutup nih frontalnya. Baru bisa diajak ngomong. Baru bisa berfungsi dengan baik. Begitu. Kurang lebih sederhananya. Ya. Papa-mama ya. Ingat itu baik-baik. Jadi harus ngapain dulu pertamanya. Coba. Resapi. Harus diapain dulu anak-anak. Kalau mau diajak ngomong dulu ya. Diapain dulu. Gitu ya. Nah. Otak manusia itu plastis. Gitu ya. Terutama apalagi anak. Gitu ya. Punya kemampuan untuk berubah. Selalu ada kesempatan. Jadi kalau ada yang ngomong. Aduh. So. So nyanda. Nyanda bisa. Ibu ini so. Terlalu deh. Ini anak udah bener-bener. Waduh udah deh. Dipulangin aja deh. Dipulangin. Mau kemana dipulangin. Ya kan. Nggak mau di balikin lagi ke kandungan. Nggak mungkin kan. Aduh udah nggak bisa. Tapi tenang aja papa-mama. Selalu ada. Bisa untuk memperbaiki. Jadi. Anak-anak yang memang cenderung menggunakan otak emosi secara lebih intens. Gitu ya. Yang memang baru mulai berfungsi rasionalnya dengan baik. Itu menjelang 30. Berarti kakak-kakak pelayan juga banyak dong. Atau orang tua ini belum rasional banget dong. Ya kan. Tapi kan semuanya berproses untuk dibantu. Jadi papa-mama. Daripada nih ya. Perspektif manusia itu. Ketika kita sudah merasa anak ini punya bad habit gitu ya. Ataupun perilaku yang buruk. Kita akan cenderung punya kecenderungan untuk apa? Menghukum. Padahal fungsinya adalah. Kita justru harus hadir. Memenuhi kebutuhan dasar mereka. Menenangkan dulu emosi mereka. Biar mereka melewati masa-masa. Supaya di otak itu nggak kesenggol lagi stresnya. Frustrasinya. Sehingga terus ada bad habit itu. Seperti lingkaran yang tidak pernah putus. Maka harus diputus dengan. Kita harus punya perspektif baru. Anak itu masih belajar loh. Anak itu masih berproses loh. Tapi bukan berarti nggak ada kesempatan. Lebih baik kita bersama-sama dengan mereka. Maka mengisi emosional dasarnya. Berikan ketenangan dulu. Berikan kasih sayang. Seperti tadi Papa Mama juga ada bilang. Berikan kasih sayang. Bagaimana caranya Papa Mama? Going soft gitu ya. Tenang. Eh nggak bisa. Kita sudah di kecil, sudah dididik begini. Memang kita tempramen orangnya. Oh nyanda bisa. Nggak bisa Papa Mama. Nggak ada tawar-menawar. Orang dewasa yang memang sudah melewati masa kematangan emosional seharusnya. Yang sudah bisa lebih rasional. Harus bisa menenangkan diri terlebih dahulu. Saya biasa sama anak-anak saya. Ini saya praktekan ya teori ini. Saya merasakan gitu ya. Bahwa ketika saya sedang marah saya akan bilang. Kakak, dede. Mami marah banget. Mami ke kamar dulu. Mami akan ke kamar. Saya yang menenangkan dikasih, saya tahu saya manusia biasa. Emosional saya harus saya tenangkan dulu. Baru saya akan bisa terkonek sama mereka. Saya berusaha nggak responsif atau reaktif maksudnya. Negatifnya reaktif. Responsif. Itu lebih ke positif. Saya nggak reaktif. Karena emosional itu cenderung membuat manusia itu reaktif. Bener kan? Kita butuh menenangkan diri dulu. Tarik nafas dulu. Hal yang sederhana, tenangkan dulu. Bagaimana caranya papa mama harus menemukan itu. Ini perjalanan untuk supaya kita memproses bersama. Sama punya kematangan emosional dulu. Baru kita bisa ke anak. Kontrol diri kita. Biasakan untuk ngomong sama anak itu tatap mata anaknya. Tapi jangan tatap mata saya gitu kan. Kalau mau lagi marah. Saya juga termasuk orang dengan karakteristik mata yang agak menyeramkan sebenarnya gitu ya. Karena terlalu tajam. Jadi karena memang saya harus juga belajar untuk going soft. Maksudnya lebih tenang. Menatap anak itu lebih dengan kasih sayang. Lihat mereka. Tatap mereka bahwa. Oh masih belajar. Mereka masih belajar. Ingat saya harus menemani mereka belajar. Duduk sama rata. Begitu ya. Karena kan untuk anak-anak walaupun mereka remaja. Ataupun mungkin mereka sudah lebih tinggi. Usahakan kita sama-sama duduk. Gitu ya. Dengan nada suara yang juga lebih tenang. Itu bisa mengaktifkan yang tadi bagian otak untuk belajar tadi. Jadi ketika kita sudah berbicara, menasehati, memberikan masukan. Anak akan jauh lebih bisa menerima. Begitu juga dengan apapun firman Tuhan yang kita ingin tanamkan kepada mereka. Sebagaimana Tuhan Yesus itu mengasihi anak-anak ya. Bapak Mama tahu ya bagaimana Tuhan Yesus memanggil mereka, merangkul mereka pada lingkungan. Ataupun murid-muridnya waktu itu tidak menginginkan keberadaan. Tapi Tuhan Yesus itu sama anak-anak luar biasa. Coba kita bayangkan itu Papa Mama. Nah nih, tips-tips terakhir Papa Mama ya sebelum saya mengakhiri materi ini. Daripada kita tuh menggunakan kalimat-kalimat yang menghakimi. Begitu ya. Kenapa sih kamu tuh susah banget minta maaf. Susah banget sih berdoa-berdoa dulu lah. Akhirnya berdoa itu yang mereka rasakan tuh kayak rutinitas yang hanya disuruh. Gitu ya Papa Mama ya. Nggak lagi kayak fill in di dalamnya. Berdoa yuk. Yuk sama-sama Mama kita berdoa dulu ya. Kita bersyukur sama Tuhan gitu. Aduh Bu Meska itu kan teori. Ah nggak-ngak-ngak semudah itu. Tapi Papa Mama kita nggak ada tawar-menawar. Kalau kita mau value-value firman Tuhan itu masuk. Value yang kita turunkan dari firman Tuhan yang menjadi cias keluarga kita. Seperti apa yang kita mau ke anak-anak kita. Jujur, taat, patuh. Patuh itu kan sebenarnya dasarnya apa dulu Papa Mama? Anak bisa patuh dasarnya apa? Coba. Tahu nggak anak bisa patuh dasarnya apa dulu? Karena orang tuanya sudah melakukan apa dulu ke anak-anak. Sehingga anak bisa patuh. Kasih. Bentuk lagi dari konkret kasihnya kita tuh. Karena terlebih dahulu. Nih orang tua udah melakukan ini nih. Sehingga anak patuh. Patuh itu kan mau didengar. Mau mendengar maksudnya. Patuh itu adalah dia mau mendengar. Mau taat. Anak yang mau taat itu adalah anak yang memang sudah terlebih dahulu didengar. Sudah terlebih dahulu dimengerti. Baru mereka belajar. Mereka belajar. Oh iya ya. Kalau saya didengar, saya akan melakukannya. Dan untuk menguasai emosi anak, kalau anak lagi tantrum, lagi, wah kan saya lagi menghadapi anak saya yang pertama ya masuk masa remaja ya. Cewek-cewek pula. Pokoknya aku... Sudah. Gak mau rejak ngomong. Ah ya sudah. Kasih waktu dulu. Mami tetap di sini ya kak. Kalau kakak sudah mau ngomong ya sudah. Gak mau ngomong. Ya sudah. Mami keluar dulu ya. Nanti panggil mami kalau sudah. Ataupun daripada protes dan kritik anak terus lebih baik apa? Kita beresin yuk sama-sama yuk. Jadi jangan... Usahakan untuk tidak hanya sebagai otoritas yang satu arah yang hanya menyuruh, menuntut, tapi terlibat bareng yuk satu sama-sama yuk. Minta anak apa? Bisa makan. Duduk di samping makan bareng-bareng. Cuma satu, dua, tiga sendok oke. Jadi kita tuh satu tim. Sama-sama yang lagi belajar. Papa mama belajar loh jadi orang tua. Anak-anak pun juga belajar. Firman Tuhan mau mengatakan ini secara tegas. Ini yang selalu saya bawa juga papa mama sebagai orang tua. Baca yuk. Dari ulangan enam ayat yang ketujuh. Kak Putri boleh bantu saya buat baca? Boleh kak. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Apabila engkau sedang dalam perjalanan. Apabila engkau berbaring. Dan apabila engkau bangun. Ulangan enam ayat tujuh. Iya. Jadi, never ending. Gak bisa. Firman Tuhan juga menguatkan kita. Pengajaran kita, pendidikan kita gak bisa berhenti di satu hari, dua hari, tiga hari. Gak bisa. Parenting itu terus kita harus mengajar diri kita sendiri. Dan juga anak-anak setiap harinya. Mau di mana lagi di kebun? Lagi di ladang? Sama-sama lagi bekerja? Anak Iko bantu? Di situ juga bisa. Eh tadi, apa? Mama lihat kamu main. Terus tadi ada yang baku-pukul. Gimana menurut kamu? Harusnya gimana? Saya kan lagi dalam keadaan santai. Ingat ya. Emosinya lagi dalam baik. Untuk menerima informasi lagi bagus-bagusnya dalam keadaan yang tenang. Kasih tahu. Mau firman Tuhan apa yang diinginkan ke anak-anak. Butuh waktu. Dan itu sehari-hari. Punya waktu bersama. Dan perlihatkan. Nggak hanya kasih tahu. Tapi perlihatkan. Kasih contoh. Bahwa kita mendengarkan. Kita mau mencoba memvalidasi emosi mereka. Apa sih yang mereka rasa itu? Terus fokuslah untuk mendengar hari-hari mereka. Kurangi-kurangi yang namanya untuk banyak menuntut. Ataupun hanya sebagai rutinitas saja. Jadi Papa Mama dalam menghadapi generasi Alpa. Yang dalam literasi digital. Yang inovasi, kreatif. Ini tetap kebutuhan dasar mereka adalah emosional kasih sayang ini. Yang menjadi dasar. Sekali lagi memberikan perhatian. Berikan waktu. Berikan kesempatan. Dorong mereka terus. Untuk bisa bercerita. Ya tadi yang nggak bisa bercerita sama sekali. Apalagi laki-laki ya. Untuk pembendaraan kata. Mungkin memang lebih relatif minim. Daripada perempuan. Ikut main bareng juga sama mereka. Update sama yang mereka lagi sukai games. Jangan games itu jadiin musuh gitu. Dilihat juga gitu. Jadi kita juga tahu games apa yang mereka lagi mainin gitu. Apakah berbahaya atau tidak. Begitu. Ikut dalam keseharian anak. Rasakan apa yang mereka rasakan. Berikan dulu umpan balik yang positif. Walaupun dikit. Tadinya pakai baku melawan. Baku melawannya udah sedikit. Udah mau taruh gadgetnya. Ini dia. Dikasih positif afirmasi dulu gitu. Oh iya. Kakak sudah mau nih mendengarkan. Besok coba lagi ya. Tunjukkan kesabaran. Kesempatan untuk mereka memperbaiki. Begitu ya. Dan ini satu tipsnya juga untuk anak-anak generasi alpha ya papa mama ya. Anak-anak generasi alpha itu kan memang karena yang dihadapi itu sesuatu hal digital yang memang teratur ya. Ada on-nya. Nanti di akhirnya dengan off. Ada step-step-stepnya. Begitu kan harus klik ini, klik ini, klik ini. Jadi anak-anak generasi alpha itu penting sekali untuk bisa dikasih tahu perilaku-perilakunya itu. Dijelaskan itu harus juga ada step-stepnya. Kalau misalnya anak mau teratur. Jelasin mau teratur yang kayak gimana. Dibreakdown. Dituliskan. Mau yang seperti apa. Yang jelas. Apa yang tidak boleh. Apa yang boleh. Gitu ya. Jadi apa yang menjadi konsekuensi mereka. Itu dituliskan gitu. Jadinya membuat mereka juga teratur. Sesuai yang mereka hadapi sehari-hari. Begitu ya. Kasih tahu alasannya. Karena mereka juga kritis. Kenapa sih nggak boleh makan pedas. Jangan sampai. Nggak boleh makan pedas. Ntar sakit. Apanya yang sakit. Mereka butuh penjelasan yang lebih. Kalau perlu sama-sama buka nih. Gitu ya. Informasi di dalam internet. Yang papa mama udah terlebih dahulu cari tahu. Cek nih. Papa mama lihat nih. Bahwa begini, begini, begini. Itu jauh lebih bisa. Memfasilitasi anak-anak generasi Alpa. Dan juga biarkan izinkan mereka. Memiliki pilihan-pilihan sendiri. Kalau misalnya mama pengennya anaknya pulang sekolah. Mandi dulu baru makan. Terus ya sudah. Anaknya maunya makan dulu. Selama itu tidak terlalu esensi. Ijinkan. Jadi anak-anak juga merasa terfasilitasi. Oke papa mama. Ekspresikan terus. Biarkan anak-anak itu merasakan bahwa papa mama itu bangga. Senang banget. Bersyukur banget punya anak itu seperti mereka. Tunjukkan itu. Ekspresikan. Katakan juga kepada mereka. Begitu ya. Dalam sehari-hari. Gitu ya. Katakan. Kalau yang gak biasa belajar. I love you. Gitu ya. Sangat bersyukur loh punya kamu. Gitu ya. Seneng deh. Hari ini bisa cerita-cerita sama kamu. Terakhir dari saya. Tidak ada yang mempersiapkan kita menjadi. Atau punya pengasuhan. Gitu ya. Menjadi orang tua. Memiliki pengasuhan yang oke. Tetapi papa mama kita bisa merespon semua itu. Seperti Tuhan mengasihi kita. Kita merasakan betul kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Maka ekspresikan itu juga. Untuk anak-anak kita. Lewat. Koneksi. Relasi. Dengan anak. Begitu ya. Dan komunikasi yang lebih baik lagi. Oke papa mama. Terima kasih. Saya kembalikan ke kakak putri. Baik. Terima kasih kak Meske. Sebelumnya papa mama. Boleh kita kasih emoticon dulu. Buat kak Meske. Bisa dari HPnya. Atau yang dari bersama-sama. Kasih jempol. Kasih love. Terima kasih banyak kak Meske. Baik. Selanjutnya. Papa mama. Kita akan berbincang-bincang. Tentunya. Akan ada sesi tanya-jawab dengan kak Meske. Selama kurang lebih 45 menit ke depan. Saya akan buka per termin ya. Bapak-bapak mama. Termin pertama. Boleh. Dari tiga orang. Papa mama bisa. Rise hand. Di sini sudah ada ibu Angelina Ivana. Dua lagi. Ada Kak Dorkas ya. Anugerah Handel. Baik. Saya catat dulu ya. Kak Dorkas. Lalu yang kedua. Ada Bapak Yandi. Lalu yang ketiga. Dari GPIB Petra. Untuk pertanyaannya. Mau ditampung dulu kak. Pak Meske. Baru nanti dijawab. Oke. Boleh ya kak. Baik. Silahkan Kak Dorkas. Ibu Dorkas. Boleh di. Unnute dulu. Ya. Sudah. Silahkan. Ada yang ingin ditanyakan. Ada yang ingin ditanyakan. Oh oke baik. Sepertinya tadi terpencet begitu ya kak ya. Lanjut ke Bapak Yandi. Silahkan Pak. Oke. Selamat pagi. Selamat pagi. Dan juga kakak-kakak semua. Bapak Ibu. Selamat pagi. Pertama-tama. Untuk. Saya. Tokok kami. Mengapresiasi. Apa yang sudah dilakukan oleh DMPA. Dengan diadakannya. Pertama sini. Dan harapannya tentu saja. Tidak. Pertama ini. Tentu. Diharapkan supaya. Terus berlanjut. Karena. Saya sendiri. Prihatin dengan. Kondisi. Dimana kita lihat. Sering lihat ya di TV. Ataupun di. Berita-berita. Bahwa. Anak-anak kita itu. Baik itu pergaulannya. Maupun. Kegiatan mereka. Sangat. Memprihatinkan. Gitu. Nah. Tentu. Yang tadi. Sudah disampaikan oleh kami. Sekarang itu. Sangat baik. Bagi kami. Baik itu. Sebagai orang tua. Mupun sebagai kakak pelayan. Tentunya. Contohnya. Itu yang. Yang disampaikan tadi. Sangat ideal. Tapi memang. Sangat sulit. Bukan sangat sulit sih. Sebenarnya sih bisa aja. Tapi ya. Apa ya. Dikatakan. Bahwa. Kita. Masing-masing. Alhamdulillah. Sebagai pekerja. Dengan. Diburu-buru oleh waktu. Sedangkan. Tadi kami. Maksud saya bilang. Harus dengan sabar. Sedangkan waktu. Begitu. Cepat dan lalu gitu. Jadi. Memang agak sulit juga ya. Untuk dipraktekan. Tapi. Tentu saja. Kita. Perlu. Seperti yang kami. Saya katakan bahwa. Ya harus. Itu. Kita. Kita gak. Gak bisa. Toleransi. Dan itu harus. Karena kan. Seperti yang tadi kita sama-sama ketahui. Bahwa. Anak itu adalah. Titipan Tuhan. Untuk kita. Jadi memang. Harapan saya. Mungkin. Maka teman-teman juga. Ini. Kegiatan ini harus. Terus dilakukan. Kalau bisa. Jangan cuma melalui Zoom. Tapi. Kita harus. Sampai ke. Jemaat-jemaat kalau perlu. Atau gimana. Permupel. Misalnya. Diadakan. Apa. Secara offline. Jadi. Kalau menurut saya. Secara offline. Lebih masuk. Ke. Kakak-kakaknya. Walaupun ke. Orang tua. Begitu aja. Kak Misker. Dan juga Kakak. Putri. Terima kasih. Terima kasih. Pak Yandi. Tentunya ini. Harapan kita bersama ya. Bersama dengan. Dewan PA. Koril PA. Di Mupel-Mupel. Dan Kakak-kakak pengurus. Bicam bersama orang tua ini. Tidak berhenti di sini. Tapi bisa. Lanjut. Gitu ya. Hingga sampai Mupel dan cemat. Masing-masing. Silahkan dari Petra. Jakarta Utara. Ada yang menyampaikan? Bisa di unmute? Ya. Silahkan. Halo. Selamat siang, Kak. Siang. Mohon maaf. Suaranya menghilang, Bu. Ya. Sudah terdengar lagi. Boleh di unmute. Cara untuk mengatasi anak. Contoh seperti anak saya. Kalau mamanya mau. Segala sesuatu. Misalnya. Mama jangan marah ya. Nanti. Boleh enggak. Setelah jam 5 sore. Saya main ke tempat Oma. Yang dia maksudkan. Mama jangan marah itu adalah. Kata-kata tidak dari saya. Seperti itu. Jadi. Dia beranggapan bahwa. Kalau dilarang sama mamanya. Kalau dilarang sama mamanya. Berarti mamanya marah. Padahal saya menyampaikannya tidak dengan marah. Yang kedua. Yang kedua adalah gini. Bagaimana kita cara mengatasi anak. Anak ini pertama. Dia sudah bisa mengurangi dari gadgetnya. Karena saya mengajak dia untuk bermain secara manual. Contoh bermain teka-teki sila. Atau bermain X dan O. Di kertas. Untuk mengurangi dia. Supaya tidak bermain gadget terlalu banyak. Tapi. Dari sekolahnya itu. Hari-hari dengan HP. Materi-materinya itu dari HP. Misalnya gitu. Nah ini kan. Berlawanan. Sehingga kita melarang. Tapi dari sekolahnya. Itu mengharuskan dia. Untuk mengerjakan dengan itu. Sedangkan kita sendiri kan. khawatir anak itu nanti matanya bagaimana. Pikirannya dia nanti kebawa bagaimana. Walaupun. Diselah kita kesibukan. Karena saya sendiri kerja. Saya sendiri pelayanan di PA. Lalu rumah juga saya tanganin sendiri. Anak-anak juga. Jadi waktu kita sedikit. Tapi kita memberikannya itu yang. Kebaratnya ke anak-anak itu masuk. Dan karena itu. Harus bagaimana cara pengaturannya. Itu aja. Terima kasih. Baik. Terima kasih Ibu. Dari GPIB Petra. Tadi kan Pak Yandi mengatakan statement ya. Kita lanjut dulu ya Kak. Dua lagi. Untuk Permin 1 dari Ekklesia Dumai. Dipersilahkan. Oke. Suaranya masih belum terdengar. Baik. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya mau men-share ya. Menceritakan pengalaman saya pribadi gitu. Dengan anak saya. Memang anak saya sekarang sudah pada tingkat anak PT. Tapi memang waktu anak saya di PA. Masih mulus-mulus gitu. Masih baik. Tetapi ketika dia sudah di kelas delapan. Saya mengalami seperti tadi sudah dipaparkan. Sibuk dia dengan gadget misalnya. Saya sulit mengarahkannya mau belajar. Fokus apalagi setelah pandemi. Kemudian saya itu seperti jatuh bangun gitu. Saya mencoba tenang. Bagaimana saya mengatasinya. Saya terutama ya. Saya tentu saja membawa di dalam doa. Tuhan. Bagaimana saya berusaha berbincang dengan anak saya secara tenang. Saya biar anak saya juga mau membuka hatinya. Mau berbicara dengan saya. Memang kalau ketika pulang sekolah. Saya bertanya bagaimana keadaan di sekolah. Saya bertanya bagaimana dengan teman-teman. Begitu yang saya pertama nanya. Kemudian anak saya kadang-kadang dia sudah di kelas delapan ini. Kebetulan anak saya cowok ya. Dia kadang-kadang biasa. Cuma jawabnya begitu singkat gitu. Biasalah mi. Seperti biasa. Saya tanya loh hari-hari pasti berbeda. Hari kemarin pasti lain. Hari ini pasti lain. Gimana interaksi dia dengan teman-teman. Kemudian keadaannya di sekolah itu. Pertama kali yang saya tanyakan ketika dia pulang sekolah. Kemudian itu memang iya. Dari sisi saya sebagai manusia ya. Sebagai ibu gitu. Pasti saya ada pada tingkat yang emosi pasti itu ya. Tapi kemudian saya mencoba. Kemudian bagaimana saya tenang menghadapi anak saya yang di masa-masa remajanya ini. Karena kita juga sudah tahu anak ini tidak mudah. Mereka itu ada pada posisi. Kadang mereka itu merasa benar. Kemudian emosinya enggak stabil. Jadi saya mencoba itulah. Jadi mungkin yang di sini banyak dirasakan orang tua. Apalagi setelah pandemi. Anak-anak itu kan sangat tidak bisa dipisahkan dengan gadget. Kadang seperti tadi yang sudah disampaikan Bapak. Yang tadi anak-anak kita itu dari sekolah. Kadang materi-materinya dari gadget. Kadang ketika kita sudah memberi. Ya kita kasih batas waktu. Tetapi kadang ini belum kelar kata mereka. Tapi kita memang tidak bisa. Kita juga ada pekerjaan. Jadi kita kadang kecolongan juga untuk mengontrol mereka. Apa memang benar ini sudah selesai gitu dari sekolah. Jadi mohon masukannya buat kamilah para orang tua. Terima kasih. Baik. Terima kasih Ibu. Satu terakhir Ibu Pak Luki Ebeneter Surabaya. Dibu Isilafan. Salam Kak Miske, Kak Putri. Terima kasih untuk apa sesinya pagi hari ini. Saya punya dua anak dan dua-duanya ini lahir di generasi Alpha. Jadi umur 8 dan 10 tahun. Saya juga bekerja. Jadi bisa dibayangkan betapa happy-nya, berwarnanya. Seperti itu. Yang ingin saya tanyakan generasi Alpha ini kan instan ya. Mereka itu mendapatkan informasi itu instan. Terus cara mengerjakan mereka juga instan. Di sekolah pun juga menggunakan gadget. Seperti yang orang tua alami di sini. Jadi semuanya itu serba cuwepet banget gitu loh. Nah sedangkan secara kalau Tuhan menciptakan tadi kan otak ini kerjanya ada prosesnya ya. Apa namanya. Kalau anak itu emosi dia bergejola. Harus ditenangkan dulu. Nah itu kan butuh proses ya Kak Misga dan enggak dengan instan gitu loh untuk mereduksi emosinya gitu. Itu pribadi saya minta tipsnya bagaimana kalau orang tua yang bekerja ini yang pulang itu sudah dalam kondisi yang apa namanya udah capek dengan segala macem berusaha untuk sabar gitu. Kemudian menghadapi apa namanya dua anak ini yang semuanya serba. Tetetetetet gitu loh. Kadang saya sendiri juga ngalamin apa ya namanya kalau bahasa Jawanya itu kewalahan sekali dengan ritmanya mereka. Sedangkan saya sudah belajar untuk mengontrol emosi dengan sabar pelan-pelan. Cuma karena ya itu tadi sayangnya itu udah dalam kondisi yang lelah. Anak-anak ini apa namanya generasi instan yang cepat untuk membuat apa ya namanya kondusif supaya anak-anak itu enggak lagi tantrum lah istilahnya itu. Gimana? Itu aja Kak Misga pertanyaan dari saya. Terima kasih dan berkati. Terima kasih Ibu Pak Bukti. Baik ada tiga ya tadi Kak Misga sudah bisa dijawabkah loh. Oke. Wow. Luar biasa ya. Pertama saya mau mengapresiasi bahwa ternyata sangat menyimak ya. Mencoba untuk menghayati, memahami gitu ya dengan posisi orang tua. Kemudian dengan informasi atau nulis yang tadi baru dibagikan. Begitukannya itu saya sangat mengapresiasi ya. Pastinya roh kudus bekerja gitu ya. Saya percaya ya. Menggugah Papa Mama untuk punya critical thinking harus gimana gitu kan ya. Yang kedua adalah Papa Mama kita di dalam sepatu yang sama. Dalam arti kata saya juga Ibu yang bekerja begitu ya. Yang benar-benar memiliki pergumulan atau PR yang kurang lebih itu sama dengan yang dihadapkan tadi Papa Mama yang sudah bertanya. Begitu. Saya akuin itu bukan hal yang mudah. Dan saya akui juga bahwa sebagai manusia itu sangat mudah terpancing. Karena kan energi kita sudah terpuras ya. Papa Mama ya. Apalagi kita berhadapan dengan pulang. Jadi gini nih. Kita coba hayati, kita capek gitu ya. Terus pulang anak. Karena itu yang memang bisa saja mereka sudah tercharge benar-benar mati kata mereka kan sudah terlebih dahulu nyampe rumah situasinya. Dan mereka sudah lebih beristirahat. Jadi mereka udah energi yang full. Setidaknya nggak mungkin nggak full banget tapi sudah terisi. Sedangkan kita yang mulai menjelang low bed. Begitu kan ya. Dan posisinya juga adalah mereka butuh dikasih sayang juga. Karena mereka pasti itu menunggu sebenarnya. Menunggu Papa Mama-nya begitu ya. Dengan packagingnya mereka masing-masing. Begitu itu situasi yang mungkin sehari-hari kita hadapi. Dan ditambah lagi dengan tugas-tugas sekolah yang luar biasa. Sekali lagi memang kita tidak bisa semuanya serba ideal. Dan apakah, ini berkaitan dengan orang tua bekerja. Apakah dengan 10 menit, 20 menit saja waktu kita yang kita sediakan dari low bed-low bed-nya kita pulang kantor untuk mereka bisa menggantikan kuantitas seharian itu. Puji Tuhan-nya dalam penelitian itu sesungguhnya kita hanya butuh kualitas. Begitu. Jadi, kalau dari saya pertama, mau 10 menit saja ya. Papa, Mama, begitu ya dalam arti kata. Sediakan waktu juga untuk kita. Jadi, kalau anak-anak itu kita sudah bisa dari kecil itu kita memberikan penerapan kebiasaan juga. Dalam arti kata. Kalau Papa, Mama pulang kantor, begitu kan ya. Kasih waktu buat Papa, Mama dalam arti kata gitu. Ya, kasih buat agreement atau kesepakatan atau kebiasaan itu dibangun begitu. Jadi, Papa, Mama memang kan harus langsung ya jadi upik abu nih ibu-ibu ya. Maksudnya langsung ganti baju, uncir, masuk dapur gitu kan ya. Tapi, bisa saja kalau bisa nih ya tetap harus sediakan waktu kurang lebih 5-10 menit untuk istirahat sejenak. Jadi, anak-anak juga sebentar dikasih waktu juga memperlihatkan bahwa Papa, Mama-nya ini manusia biasa juga gitu. Butuh waktu sebentar begitu ya. Apa ambil waktu buat mandi dulu kah begitu kan ya. Waktu sejenak, me-time lah begitu ya. Me-time tapi versi Mama gitu ya atau Papa-Papa begitu ya. Kalau hanya duduk saja gitu. 5-10 menit biasakan itu untuk diri sendiri temukan. Kalau saya lebih suka karena ada bayi juga begitu kan ya. Wah, udah mau serah terima dari pengasuh atau pomo nih ya. Wah, aduh. Wah, mana kesempatan aku tarik nafas gitu kan ya. Nah, biasanya dibagi karena ya puji Tuhan ya masih ada suami yang jemput gitu ya. Jadi, di mobil tuh saya benar-benar mencarah diri gitu ya. Itu pun belum pamping ya kan. Nah, kan curhat nih kalau di kanan-kan. Jadi, pokoknya saya istirahat dulu di mobil. Tapi, tetap sampai rumah udah diajarin anak-anak menyapa Papa-Mamanya. Kemudian mereka akan balik ke kamar 5-10 menit kasih waktu buat Papanya. Terlebih lagi laki-laki ya. Suami itu perlu kenyang dulu. Maksudnya, kalau suami saya memilih makan. Kalau saya lebih memilih mandi. Begitu. Tapi itu biologis ya. Memang akhirnya kita menemukan ritmenya sama-sama. Setelah udah tenang masuk kamar, baru biasanya sesi untuk saya ngomong yang bayi ambil. Kemudian ngambil sebentar untuk menyapi. Kemudian akan diambil sama Papanya. Kemudian saya akan girls talk. Dalam arti kata ke anak-anak gitu. Capek memang, Papa-Mamah. Tapi, lebih capek lagi ketika mereka bertingkah. Berperilaku buruk. Itu lebih capek lagi. Jadi, saya lebih baik spend time saya. Begitu. Agak lebih. Walaupun jam 9, so menghantu tombak gitu kan ya. Susah banget gitu. Tapi, saya berusaha untuk dengerin mereka dulu gitu. Kalau untuk urusan dapur. Sudah itu ya, urusan dapur lagi gitu. Menyiapkan lagi. Menemani mereka. Begitu. Tetapi, Papa-Mamah percaya. Apapun pengorbanan dalam arti kata yang kita lakukan dari hal-hal sederhana. Kita akan, maksudnya, merasakan kok bagaimana anak-anak kita juga memperlakukan kita sebagai manusia. Gak terlalu banyak menuntut lagi. Begitu ya. Tapi, memang ini harus dibangun. Kalau belum dibangun, dibangunan dari sekarang. Kalau secara teori, butuh 2-3 bulan untuk membangun kebiasaan yang baru. Gitu. Jadi, sepakat. Pertama, sepakat dulu sama pasangan bagi tugas. Kalau misalnya memang benar-benar hanya bisa sendiri diajak ngomong. Dikasih waktu dulu ya. Jadi, biarkan anak-anak memberikan waktu juga untuk Papa-Mamah mencas diri juga. Begitu. Baru masuk untuk menangani mereka. Itu mungkin gambaran umum ya. Bisa menjawab beberapa pertanyaan. Kemudian yang kedua. Yang kedua adalah masalah gadget. Masalah anak sekolah tetap pakai. Itu udah gak bisa ditawar lagi, Papa-Mamah. Itulah mereka. Generasi sekolah juga seperti itu. Hanya bisa kita imbangi. Begitu ya. Dengan yang tadi udah dibagus tuh. Melakukan aktivitas-aktivitas manual. Dalam arti kata yang di luar gadget. Lakukan terus. Kalau pada saat nanti sama mereka spending time together-nya. Bisa melakukan itu. Itu lebih baik. Gitu ya. Ataupun anak-anak ini butuh diajak aktif. Jadi, kepuasan mereka gak hanya di gadget atau games. Tapi memang kita harus PR menyediakan aktivitas di luar lainnya. Kalaupun memang sehari-hari gak sempet. Tapi yang tadi aja. Sederhana-sederhana. Bagus tuh. Atau ajak anak perempuan itu menyiapkan juga bareng. Aduh, buh, udah gak terbiasa. Biasakan. Begitu. Maksudnya, saya ajak papa mama memang harus ada. Begitu. Harus ada penyimbang itu. Antara gadget itu. Tapi menawar untuk urusan sekolah atau apa. Ya, memang sudah. Tapi tetap dikasih waktu. Udah betul tuh. Dikasih waktu. Ini ya, batasnya sampai jam 8 misalnya. Setengah 9. Sesudah itu kita ngapain dulu yuk sama-sama bareng-bareng gitu. Di sisa-sisa lobetnya kita. Apa yang bisa kita lakukan. Apa kita ngobrol. Apa kita misalnya baca alkitab bareng. Ataupun kita masak bareng. Menyiapkan bareng. Atau menonton TV bareng boleh gak? Bisa juga. Begitukannya. Tetapi kan kita mencari kegiatan yang lebih aktif. Begitu. Seperti itu. Jadi, kemudian berkaitan dengan masuk anak remaja. Ini nyerempet nih ya. Ini pesan untuk Dewan PT juga nih sebenarnya ya. Bapak menyiapkan juga. Memang, papa mama emosi itu secara anak remaja betul sekali. Bahwa mereka sudah masuk dalam masa-masa yang lebih lagi badai banget deh untuk emosi deh. Kalau untuk anak remaja. Lalu apa yang harus dilakukan pertama kali. Kuncinya pertama adalah supaya kita gak senggol bacok. Maksudnya kita tidak terpancing, tidak reaktif ya. Papa mama juga harus bisa menenangkan diri dulu gitu. Tidak terpancing, tidak reaktif. Itu udah gak bisa ditawar papa mama. Bagaimana caranya papa mama bisa misalnya tarik nafas terlebih dahulu. Ambil waktu sejenak dulu. Begitu ya. Baru diajak ngomong. Apalagi mungkin untuk remaja laki-laki. Gitu ya. Kalau misalnya mereka biasa aja jawabannya ya sudah. Kayak tadi aja. Yaudah nanti kalau kakak mau cerita ataupun udah mau cerita. Mama dengerin ya. Intinya gini. Kita kasih tahu ke anaknya. Tanpa secara langsung atau tidak langsung gitu. Dengan perilaku kita aja. Mama yang tidak menuntut. Mama yang. Ah maksudnya ceritanya gitu doang sih. Ayo dong cerita. Kan anak-anak laki-laki gak suka ya cerita ya. Ya pokoknya yang nemenin aja. Atau gak. Dia punya hobi. Temenin. Dia lagi ngegepsi tuh bisa mama lihat gak sementara. Pokoknya yang nemenin. Hadirlah. Nanti ketika mereka butuh. Mereka akan cari kok. Gitu. Memang masa remaja itu orang tua sudah mulai harus melepaskan. Dalam arti kata. Sedikit demi sedikit bahwa anak itu punya privacy. Itu udah satu paketnya anak remaja. Sudah tidak bisa lagi kita tahu semua tentang dia. Ada hal-hal yang memang mereka menutupi gitu. Tetapi percayalah ketika memang kita sudah terbiasa menghabiskan waktu sama dia. Misalnya menemani hobinya. Mencoba memahami. Karena anak hobinya gak aja. Tapi mencoba memahami. Masuk dalam dunianya. Tanpa intrupsi. Nasihat yang berlebihan. Pokoknya hadir begitu ya. Tanpa yang terlalu banyak menuntut. Percayalah. Ketika kita berikan firman Tuhan. Itu akan jadi filternya anak-anak. Mereka akan sendirinya akan punya empowering. Maksudnya ada power kekuatan untuk punya benteng. Secara penelitian papa mama. Ketika relasi kedekatan orang tua dengan anak itu terbangun. Dengan sendirinya anak bisa membentengi diri dari hal-hal negatif di luar sana. Jadi kuncinya bangun aja dulu kedekatan itu. Relasi itu dibangun aja. Kalau mereka lagi punya waktu memang sudah punya pengen waktu sendiri. Biarin aja dulu. Tetap awasi dari jauh lihat. Hadir gitu. Mereka akan tahu kok terus berikan firman Tuhan itu. Apa yang mereka harus lakukan. Bagaimana membentengi diri. Tetap berikan. Nanti mereka yang akan mengembangkan sendiri. Untuk membentengi diri sendirinya itu. Gitu. Mungkin cukup dulu. Atau ada yang kurang yang belum terjawab. Silahkan Kak Putri masukannya. Atau papa mama yang tadi bertanya. Sudah Kak. Tadi sudah semuanya. Orang tua bekerja. Lalu ada yang sedang remaja. Dan gadget. Sudah Kak. Namun ada Kak beberapa yang bertanya di chat. Boleh ya. Papa mama kita bahas dulu yang di chat. Tadi saya sudah ada catat beberapa. Tadi dari Ibu Olin GPB Paulus. Seberapa lama waktu saat emosi anak hingga tenang. Untuk kita ajak diskusi. Tanda anak-anak yang dominan bagian emosi apa. Bisa dikendalikan Kak. Untuk share materi. Sudah di-share ya. Bapak Ibu bisa mengisi link presensi dan feedback. Setelah mengisi. Bapak Ibu akan mendapat link. Untuk mengunduh. Mendownload materi dari Kamaiska yang tadi. Lalu ada juga pertanyaan dari Bethlehem Chomal. Apakah inner child dapat mempengaruhi cara orang tua mendidik anak? Jika berdampak negatif bagaimana mengatasinya? Yang terbaru dari pendeta Junita terkait stigma, jemaat. Kalau anak pendeta itu tidak boleh nakal Kak. Itu bagaimana cara mengatasinya? Pasti langsung terpengaruh ya. Sebagai anak-anak pendeta. Lalu padahal anak berkembang dengan karakter yang natural. Seperti itu. Lalu ada juga yang Jafri Kak. Bagaimana cara untuk menggali anak-anak yang tak tutup? Jadi sudah ditanya soal sekolah. Tapi dia tidak mau jawab. Silent. Silent. Boleh Kak Meska? Terima kasih sebelumnya. Oke. Wow. Luar biasa nih ya. Antusiasnya ya Bapak Mama ya. Namanya juga bincang-bincang ya kan? Iya. Oke. Baik. Berapa lama saat waktu saat anak emosi tidak tenang untuk kita dicapai diskusi? Setiap anak itu berbeda. Begitu ya. Setiap anak itu punya waktunya masing-masing. Tapi cluenya yang bisa kita lihat adalah ketika ya tentunya nangisnya reda. Agresinya berkurang. Gitu kan ya. Itu sudah mulai tuh. Berarti emosinya sudah mulai calm. Begitu ya. Bagian emosinya sudah mulai bisa tunduk. Begitu ya. Itu. Itu clue beberapa ya. Tanda-tanda anak yang dominan bagian emosi apa? Bisa kita kendalikankah? Tanda-tanda anak-anak yang dominan bagian emosi apa? Boleh dijelaskan. Saya sih belum terlalu menangkap ya maksudnya ya. Emosi apa? Begitu yang lebih dominan begitu? Atau bagaimana? Mungkin ciri-ciri anak emosional gitu. Yang emosinya. Oh maksudnya ya memang pembawaannya sudah emosional begitu? Mungkin. Oke. Ibu Olin apakah masih. Apakah ada yang bisa ditambahkan oleh Kak Olin ya? Kalau nggak salah ya. Oh iya. Bener Kak, bener. Bener-bener. Bener Kak, maksudnya gimana nih Kak? Takut salah tangkap. Nggak bener, yang emosional. Anaknya emosional begitu ya? Iya. Gimana cara ngendaliinnya gitu? Iya, mungkin awalnya tandanya dulu. Apakah itu emosional dalam taraf normal anak emosi? Atau emin ini kayaknya udah jadi alarm gitu Kak. Bahwa ini kayaknya kecenderungannya bakalan emosional gitu. Oke. Terima kasih Kak Olin. Gini-gini. Kalau untuk anak-anak, karena kepribadian anak-anak itu memang masih dalam proses proses pembentukan, sebaiknya kita melihatnya tidak langsung menjaga ini. Kayaknya punya kecenderungan emosional, cukup emosional, temperamennya cukup kuat begitu ya. Saya lebih suka anak-anak yang dengan strong will. Keinginannya kuat begitu biasanya ya. Keinginannya kuat. Bagaimana begitu ya? Cara tandanya. Kalau keinginan kuat ya, dealing with dianya itu lama gitu. Maksudnya mereka itu karena keinginannya kuat, ingin dipenuhi, lumayan anak yang dominan. Jadi memang tanda-tandanya itu maunya didengar gitu kan ya. Maunya dia terlihat memimpin begitu ya. Terus banyak bertanya. Biasanya kalau dalam sekalian dia yang mengkoordinir. Tuh biasanya tuh anak-anak yang dominan begitu kan ya. Nah itu juga ekspresi emosinya juga biasanya cukup kuat juga. Begitu. Itu tanda-tandanya sih ya. Terus bagaimana kendaliin? Pertama kasih ruang. Ruang dalam arti kata memang anak yang kemauannya kuat ya. Ruang untuk didengar. Ruang untuk dia memimpin misalnya. Begitu ya. Berikan kesempatan untuk dia tanggung jawab. Lebih. Begitu. Itu perlu untuk anak-anak yang memang cukup dominan. Begitu ya. Tetapi ada satu sisinya lagi. Anak juga harus belajar untuk empati. Belajar untuk bisa mengimbangkan dengan orang lain pun juga punya keinginan. Jadi anak juga harus direm gitu ya. Oke tadi kan kamu sudah didengar. Sekarang gantian. Dengerin ini dulu. Dengerin ini dulu. Dengerin ini dulu. Jadi gantian. Ajak mereka untuk juga punya keterampilan sosial dengan mendengarkan orang lain. Begitu. Mungkin segitu dulu ya. Kalau ini ya. Siap kak. Yang inner child kak? Kalau di saya. Di chatnya. Iya. Betul kak. Ada yang inner child. Lalu pendeta Junita sama yang tadi yang anak tertutup kak. Oke. Oke. Yang inner child dulu. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Begitu ya. Istilah-istilah psikologi sekarang juga mudah sekali didapatkan ya. Dalam media-media sosial ya. Sesungguhnya inner child itu adalah apa? Makanan apa itu? Gitu kan ya. Atau sebutan apa itu? Itu sebenarnya adalah. Apa ya? Karakter kita. Atau respons kita. Kondisi emosi kita. Di masa kecil. Yang bisa saja masih terbawa pada saat dewasa ini. Gitu. Jadi apakah bisa mempengaruhi sangat amat? Bisa mempengaruhi cara kita juga mendidik anak-anak kita. Gitu. Ya. Jadi kalau dulu balik lagi saya waktu kecil dididik papa yang keras. Gitu ya. Saya nggak ada kesempatan untuk ngomong. Bisa jadi mempengaruhi dampaknya di masa. Pada saat kita mendidik anak itu bisa terbawa. Cenderung ingin didengarkan. Otoritasnya lebih kuat. Begitu. Menjadi cenderung keotoriter. Itu bisa jadi begitu. Nah. Kan menjadi dampak yang negatif akhirnya. Nah itu harus diputus. Dalam arti kata. Ambil nih ya. Renungkan. Reflektifkan. Ketika saya masa kecil tidak didengar. Saya harus bilang sama inner child saya nih saat ini. Saya bisa kok didengar sama anak saya. Saya bisa kok ngomong baik-baik. Hai. Misalnya ngaca ya. Papa-papa ngaca. Misalnya. Hai Meiske. Kamu bisa kok didengar sama anak kamu. Tidak perlu khawatir. Kamu tidak didengar. Ajak ngomong. Sambil ngaca gitu ya. Ajak ngomong. Gak apa-apa. Maksudnya aku tahu itu sensitif untuk kamu. Untuk tidak didengar. Tapi percaya deh. Anak kamu mau mendengar kok. Ajak deh. Coba ngomong baik-baik gitu. Keluarin hal-hal yang. Ajak ngomong inner child kita. Ajak dia bekerja sama. Begitu ya. Bahwa harus ada perubahan. Harus terputus. Karena kan gak enak ya dulu. Kalau gak ada kesempatan ngobrol. Sekarang aku mau anak aku punya kesempatan. Untuk bisa mengekspresikan apa yang dia rasakan. Diajak ngobrol aja. Supaya tidak terjadi dampak negatif. Jadi. Sering-sering juga berdamai dengan diri sendiri gitu. Ajak ngobrol inner childnya dia gitu ya. Punya waktu sendiri. Bagus kalau punya waktu dengan pasangan juga ngobrolin. Jadi pasangan juga bisa saling mengingatkan. Begitu. Ingetin ya gitu. Biasa kalau. Nah ini biasa. Suami saya punya pola asli yang juga ancaman. Jadi dia kadang juga teraktif untuk mengancam. Nah biasanya saya udah bakulur. Kasih liat gitu kan ya. Nanti kalau udah di kamar berdua ingetin lagi. Pih ingat. Gitu. Ya. Jadi akuin dulu. Saling ngobrol. Dulu untuk pasangan. Gitu. Mungkin sudah cukup ya. Sedikit. Oke. Mana lagi. Stigma anak pendeta Kak. Harus. Tidak boleh nampak. Kebetulan saya pun anak pendeta. Jadi rilet banget. Bisa merasakan. Berpelukan sama anaknya ibu pendeta Junita ya. Junita. Sama anak-anak pendeta lainnya. Ini ada inner child yang terbawa nih ya. Jadi lumayan ini nih. Lumayan bisa terharu. Biru gitu ya. Sudah ini anak pendeta sih sebenarnya. Tapi setelah ini. Ini didapatkan setelah saya sudah besar gitu ya. Ibu pendeta ya. Tapi kalau waktu dulu iya gitu. Tapi puji Tuhan ya. Puji Tuhan ya. Rokudus menolong orang tua saya. Bahwa tetap memberikan kesempatan untuk saya bisa mengeksplor. Pada saat waktu itu, itu kan saya suka berdandan gitu ya. Diberikan kesempatan untuk mengekspresikan dandanannya. Walaupun dengan syarat dan kondisi yang ditentukan gitu ya. Tetapi masih dikasih kesempatan. Kan nggak mungkin ya. Tepuk-tepuk bagaimana. Tapi kan anak remaja namanya dulu ya. Kayak gimana gitu ya. Tapi harus diberikan kesempatan. Maksudnya kalau di pesta masih ada kesempatan sedikit. Pokoknya ada lah. Negoisasi itu ada. Kemudian mama saya yang memang pendeta akan bilang. Kan panggilannya adik ya. Maksudnya adik nggak apa-apa. Begitu gitu. Adik tahu mana. Jadi diajak ngomong. Tanpa harus keikut. Istilahnya mama saya tuh mungkin pasti ada sedihnya. Ada maksudnya gimana nih cara ngomongnya. Pasti PR juga ke saya gitu. Tapi beliau menenangkan diri dulu gitu. Jadi ketika masuk ke saya. Itu jauh lebih sudah soft. Begitu. Sudah lebih ajak saya untuk nggak menasehati aja. Tapi ajak sama-sama deh. Kalau ininya caranya gini gimana. Jadi ada nego di situ. Begitu sih. Cara menghadapinya. Stigmanya. Tutup kuping. Dalam arti kata enggak. Jadi maksudnya. Nggak semua omongan jemaat. Dalam arti kata. Ketika kita bisa menyaring lah. Saya percaya Ibu Pendeta juga bisa menyaring. Mana yang esensi buat anak-anak. Mana yang enggak. Kalau memang masukannya esensi. Dan itu memang masih masuk akal. Yang apa-apa. Tapi cara bawainnya adalah ke anak dengan diskusi. Dengan juga kasih afirmasi positif. Tetap memfasilitasi hal-hal yang memang mereka dalam mengekspresikan bakat minat. Mereka juga difasilitasi. Nggak langsung di-cut aja. Gitu kan ya. Itu sih paling tips dari saya tuh. Jadi disaring dulu mana yang perlu memang esensi menjadi bahan untuk anak saya. Ada perubahan atau apa. Itu gitu. Tapi ya sejauhnya. Ya itulah. Nggak hanya anak pendeta. Anak penatua. Anak guru. Anak apa. Juga sama aja gitu. Yang diserangkan pasti orang tua. Lihat tuh. Dia punya anak. Dia punya nenek. Dia ada gitu. Itu kan pasti ngomongin gitu-gitu aja ya kan. Tapi kan lebih sensitif. Ketika memang itu kan kita harus berdiri di depan ya Ibu Pendeta. Jadi I can feel it. Mungkin bisa membantu ya. Yang terakhir Kak. Menghadapi anak-anak yang tertutup. Yang tidak mau menceritakan kehidupan pribadinya. Oke. Anak tertutup. Sebenarnya ada beberapa kondisi. Ini dia tertutup. Karena memang kepribadiannya tertutup. Atau memang dia tidak terbiasa diajak bercerita. Bercerita atau tidak terbiasa didengar. Ada kesempatan untuk dia bercerita. Tapi apapun itu. Itu yang harus dilakukan adalah sediakan waktu. Menemani. Hadir. Tanpa tuntutan balik lagi. Kalau hari ini tidak mau cerita. Tidak apa-apa. Ajak sering beraktifitas bersama-sama. Masuk dalam dunia dia. Apa sih yang dia lagi suka? Ketika dia tidur. Coba lihat buku-bukunya. Apa sih? Ada apa sih nih? Gitu kan ya. Yang dia lagi sukai. Apa sih? Begitu kan. Cari tahu dari apa yang dia minati. Masuk pelan-pelan. Eh. Main game bareng kek. Ataupun. Banyakin aktivitas lah. Gitu. Maksudnya gini. Kan papa mama itu kan seumur hidup ya. Sama anak-anak ini ya. Walaupun masa kecil itu memang ada batas ya. Cuman jadi. Kalau nggak selesai hari ini ya. Maksudnya don't push. Don't push too much gitu loh. Ke anak-anak gitu. Kasih waktu mereka juga. Kasih waktu buat kita juga gitu. Jadi. Apapun yang kita lakukan itu percaya deh papa mama. Sekecil apapun itu sangat berarti. Dan jadi tabungan kok. Nggak sia-sia kok. Hanya nemenin 10 menit anak. Lihat gamesnya tuh. Kayak. Hah? Nggak ngaruh bu. Nggak percaya. Ngaruh. Someday. Nanti pasti papa mama akan memetitnya. Begitu. Bye. Terima kasih. Kamispe. Tadi yang di chat sudah terjawab. Masih ada. Yang raise hand. Waktu kita sekitar 8 menit ya. Boleh. Diberi kesempatan dulu kepada Ibu Imelda. Baru terakhir dari Ekklesia Dumai. Dan tidak lupa. Kami mengingatkan kembali ya. Papa mama untuk mengisi link presensi. Dan feedback. Tentunya ini akan berguna bagi topik-topik. Yang akan mendatang gitu ya. Yang akan dibawakan. Lalu nanti materinya akan dikasih linknya setelah selesai submit. Silahkan Ibu Imelda. Oke. Selamat siang. Saya Imelda Teresia dari Ekklesia Jakarta. Mohon bertanya nih. Kami Iske gitu kan ya. Anak saya itu punya strong will gitu kan. Dan dia juga sebenarnya tahu apa yang dia mau. Dan apa yang tidak dia mau gitu kan ya. Dan akhirnya yang saya lihat ini adalah. Dia tuh akhirnya gak punya teman deket gitu kan. Karena kalau misalnya temannya itu dia gak mau ngikutin. Dia cari teman lain. Karena dia gampang minggal gitu kan. Dia mudah sekali mencari teman. Dan dia mudah sekali mengajak orang lain untuk berteman sama dia gitu kan. Dan anaknya juga sebenarnya cukup empati juga ya. Bahkan kadang-kadang di sekolah kalau saya belum jemput. Nanti dia, Ibu-ibu tuh pada ngobrol ke dia. Anak saya tuh belum bisa baca ya. Les bagaimana ya. Kayak gitu-gitu gitu kan. Tapi yang jadi concern saya apakah tidak mempunyai teman deket itu is oke gitu kan. Karena ya itu kalau dia lagi pingin main mobil dan temannya gak mau. Yaudah dia tinggalin dia cari orang lain gitu kan. Dia pingin mau main metak kumpet. Temannya gak mau dia cari yang lain gitu kan. Bahkan dia bisa ngobrol sama kebetulan sekolahnya itu ada SD, SMP, SMA gitu kan. Dia gak ketemu teman kelas 4. Dia nyari yang SMP. Dia SMP gak ketemu dia nyari yang SMA gitu kan. Jadi dia sangat mudah. Tapi apakah saya harus jadi khawatir gitu kan. Dan anaknya itu sangat politik. Apa namanya? Sangat pintar banget. Kalau misalnya dia nilainya jelek. Dia akan bilang gini. Ma, saya punya kabar baik. Good news or bad news? Which one you choose? Kata dia gitu kan. Oke, nanti misalnya yang bad news. Oke, bad newsnya adalah Pancasilanya dapet 68, Ma. Oke, yang good newsnya? Bahasa Inggrisnya dapet 100. Jadi memang gak boleh ngukum ya gitu kan. Ya pintar banget sih. Nah, bagaimana nih Kak? Pengen tanya aja sih. Karena saya jadi mikir. Apakah jadi mengkhawatirkan kalau dia gak punya teman dekat gitu kan. Tapi dia sangat tahu apa yang dia inginkan sih. Itu aja. Thank you. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya yang terakhir ya. Dari Bapak Ibu Ekslesia Domain. Dipersilakan. Miske, saya Penatua Sani Manalu. Salam berjumpa kembali. Saya tertarik apa yang, karena kebetulan ini Kak Miske ya, psikolog ya. Jadi sangat tertarik sekali materi yang disampaikan. Saya tadi menyimak. Saya ingin menyampaikan Kak Miske begini. Dari tadi kita berbicara tentang bagaimana cara orang tua untuk mendidik anak dan segala. Dan bla-bla-bla-bla begitu. Sementara kita dari tadi tidak berbicara bagaimana cara kita sebagai orang tua untuk memiliki etitude. Karena itu yang sangat penting sekali ya Kak Miske ya. Kak Miske kan seorang psikolog ya. Jadi percuma kita sebagai orang tua harus mengajari anak kita, kamu harus begini. Di sekolah kamu bagaimana? Nilai kamu bagus apa tidak? Dan segala macam. Kita sebagai orang tua tidak merawat diri kita untuk memilih arah etitude. Berbahasa yang baik kepada anak-anak. Mengajari anak-anak bagaimana supaya sopan kepada teman-temannya, kepada orang tua. Jadi tadi ada di kolom paling terakhir saran-saran ke depannya Kak Miske tolong dong tips-tips bagaimana orang tua kita dan juga para kakak layan ya. Terkhusus kepada para kakak layan ketika terjadi sesuatu masalah di dalam pelayanan, tolong dong jangan menyelesaikan masalah itu di antara anak-anak layan. Buat sebuah ruang tersendiri, apabila ada masalah dalam pelayanan, tolong selesaikan di ruang tersendiri. Jangan di dalam pelayanan yang ada anak-anak. Itu sangat berbahaya sekali. Itu nanti sehingga anak-anak yang kita jumpai sekarang ini, ketika anak-anak dengan pertumbuhan dengan gadget atau katakanlah dengan teknologi yang sangat canggih sekarang ini. Ini, maaf cakap ini Kak Miske, apa rasa santun, sopan antara anak-anak yang tinggal di kota jauh lebih buruk dengan anak-anak yang ada di kota. Saya bisa mempertanggungjawabkan ini. Ketika Miske, mungkin Kak Miske dengan Kak Kristi kalau main ke kampung orang tua di kampung, itu anak-anak kecil masih ada. Selamat pagi Bu, Tante. Selamat pagi. Masih sopan sekali. Di kota, dengan perkembangan teknologi yang sangat canggih sekali, tidak usah orang lain. Orang tua sendiri saja dicuekin di rumah. Begitu ya. Jadi bagaimana ke depannya, tolong dong Kak Miske materinya yang agak sedikit menekankan kepada orang tua. Bagaimana kita sebagai orang tua untuk memperlengkapi yang tadi, attitude. Karena itu yang sangat paling penting sekali untuk dimiliki seorang orang tua dan juga para kakak layan. Supaya nanti dalam menjalankan tugas pelayanan kepada anak-anak, attitude ini yang paling terdepan. Sehingga semuanya boleh pelayanan dengan baik. Demikian ya Kak Miske, terima kasih waktunya ya. Kak Kristi, terima kasih Kak Kristi. Terima kasih Pak Tante Wasani. Dipersilahkan Kak Miske. Oke, baik. Iya. Wah, luar biasa. Uh, antusiasnya ya. Dan banyak nih aspirasi yang harus dirangkul. Untuk Dewan PA nih ya, PR-nya ya. Banyak juga nih ya. Berarti kan banyak suara pesan bahwa mau bertumbuh bersama. Itu bagusnya ya. Oke, untuk pertanyaan pertama. Perlu gak sih anak itu, apalagi dengan tipe case yang tadi ya. Tipe pribadi yang cukup strong will, tahu apa yang dia mau. Sebenarnya manusia itu pada dasarnya memiliki dua macam. Atau dua jenis bentuk relasi mereka. Ada anak atau manusia atau seseorang itu relasinya memang meluas. Begitu banyak temen. Banyak dimana-mana tuh dia punya temen ya. Sampai mungkin bisa jadi security temennya dia gitu kan ya. Nah, itu ada tipe yang seperti itu. Tapi ada anak yang cuma punya satu. Tapi mendalam semuanya dicurahin sama temennya ini gitu. Jadi, wajar gak? Wajar. Gitu ya. Wajar sekali. Itu tipe-tipe relasi di dalam anak-anak. Maksudnya manusia. Tetapi yang menjadi PR nanti adalah untuk anak-anak yang memang meluas adalah terkait dengan bagaimana dia punya circle, inner circle yang tadi kerinduan ibu juga ya. Tetap memang mereka harus memiliki. Dalam arti kata, bagaimana caranya dengan mendekati komunitas-komunitas yang sesuai dengan hobinya dulu. Gitu. Jadi, ketika dia punya yang merasa fill in sehobi bareng, ngomongnya bisa nyambung, begitu. Dia akan membuka diri untuk bisa punya teman relasi yang lebih mendalam. Dengan satu dua orang nantinya. Gitu ya. Jadi, tetap untuk kesehatan mental butuh tuh yang namanya inner circle. Begitu ya. Beberapa teman untuk bisa punya teman curhat sebenarnya yang mengerti. Begitu. Tapi sejalannya waktu. Jadi, tapi apakah wajar punya meluas? Wajar. Gitu. Tapi apakah sebaiknya punya? Sebaiknya ada. Untuk bisa tempat dia juga punya mencurahkan. Jadinya, gak dia pendam sendiri. Karena bagaimanapun juga kan posisi orang tua nanti juga akan terganti ya. Gitu. Jadi, untuk kesehatan mentalnya saya sarankan sih. Mulai dari komunitas yang sehobinya dia. Begitu. Jadi, tidak perlu dipush dengan nasihat ataupun dipaksa. Ya, ntar akan secara alami kok. Gitu. Oke. Dengan yang kedua nih. Ah, wow. Luar biasa. Mohon maaf, Kak Putri. Saya boleh dibantu dengan nama Bapak Penatua. Penatua Sandi mana? Sandi. Sandi. S-A-N-N-I. Pak, wah setuju banget. Ini sebenarnya juga kerinduan saya juga sih Pak sebenarnya ya. Kadang-kadang orang tua itu merasa orang tua, merasa udah punya attitude yang oke. Padahal sih belum ya Pak. Padahal sebenarnya masih banyak PR-nya gitu kan ya. Orang dewasa ini kan kadang merasa sudah melewati asam, garam, dan lain sebagainya. Ini nggak hanya. Makanya tadi saya bilang Pak Kakak Pelayan juga masih banyak PR-nya begitu ya. Orang tua terlebih lagi gitu. Apakah nanti itu akan menjadi materi sendiri itu masukan yang bagus? Begitu ya. Maksudnya harusnya bagaimana sih sebagai orang tua begitu ya. Nggak hanya mendidik tapi menjadi teladan, menjadi apa yang Tuhan mau, karakter Kristus ada di dalam dirinya begitu ya. Itu sangat baik menurut saya begitu ya. Terus bagaimana sih simpelnya sebelum menunggu materi itu akan ada share-nya gitu kan ya. Bagi saya sih Pak menjadi orang tua itu kan memang perlu menyadari dulu ya. Puji Tuhan Bapak penuh dengan kesadaran gitu. Tapi memang kan masih banyak juga yang memang tidak memiliki frekuensi yang sama-sama Bapak begitu dalam arti kata. Mungkin merasanya ya it's okay, nggak apa-apa, kok nggak masalah, kok gitu. Kayaknya saya baik-baik aja gitu ya. Pertama sih sebenarnya saya mau ajak bareng-bareng bahwa ketika saya baru dengar khotbah nih. Khotbah beberapa minggu pekan lalu gitu ya. Itu juga masukan buat saya dalam arti kata bahwa orang tua itu ketika tidak memiliki atau kurang punya relasi dekat dengan Tuhan. Maka dengan sendirinya sikapnya, cara berpikirnya, berperilakunya pun tidak bisa mencerminkan Tuhannya, Bapaknya. Jadi bagi saya tips pertama adalah, Bapak Mama yuk bangun dulu kedekatan dengan Tuhan. Kita kenali dulu Bapak kita sehingga kita tahu Bapak kita itu menginginkan kita punya sikap, cara berperilaku, dan tutur kata yang seperti apa. Karena seseorang yang punya kedekatan intensa dengan Tuhan, otomatis kasih itu, hikmat itu ada di dalam diri sehingga itu akan terpancar. Itu roh kudus yang akan bekerja. Itu saya boleh sharing ini untuk kita semua dan juga Bapak ya. Dalam arti kata, itu dulu yang pertama. Yang kedua, memang terkait dengan anak-anak yang etitudenya sudah berkurang. Tidak mau mencari kambing hitam dengan memang teknologi, literasi digital yang memang menjadi konsumsi mereka. Tetapi sekali lagi, ketika kita punya kedekatan itu dengan Bapak kita di surda, dan kita punya kedekatan dengan anak-anak kita. Secara otomatis kita sudah pegang dia punya hati, sudah pegang dia punya ekor, sehingga kita bisa mengarahkan mereka untuk punya etitudenya seperti apa. Bagi saya, PR saya, sementara ini adalah saya anak-anak saya saja dulu. Mereka bagaimana value itu bisa masuk, mereka tahu etitudenya yang baik, yang benar itu seperti apa. Dengan dulu lingkungan keluarganya, saya dulu, dimulai dari diri saya dulu. Terpancar kasih Bapaknya, hikmat Bapaknya kayak apa. Jadi anak-anak akan mengikuti dengan etitudenya mereka itu sehari-hari. Anak tetangga kayak gitu, doakan. Karena hal yang paling tidak bisa kita kontrol adalah perilaku orang lain. Tapi perilaku kita, kita bisa. Kemudian, untuk kakak-kakak pelayan, itu masukan yang bagus kakak-kakak. Itu termasuk, Bapak, itu adalah termasuk kriteria gereja ramah anak literasi digital, bahwa kakak pelayan tahu sikapnya, tahu bersikapnya, karena anak-anak itu sangat melihat meneladani. Jadi tahu tempatnya, melayani itu harus seperti apa. Nggak hanya kakak pelayan kok, tapi para majelis, para pendeta ketika menyelesaikan masalah, itu memang pasti tidak boleh di depan anak-anak. Itu yang juga menjadi PR kami untuk bisa menginfluence terus, men-sharingkan terus, bagaimana kita bisa menjadi contoh dan teladan. Bagaimana cara kita menyelesaikannya. Tapi balik lagi, Bapak Mama, cara kita menyelesaikan di hubungan suami-istri, Bapak Mama boleh berantem ke depan anak? Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh? Wah, Bapak Mama, Bapak Mamanya malaikat dari surga. Gitu kan? Bapak Mama juga manusia, boleh berantem nggak? Boleh dengan syarat dan ketentuan berlaku. Syarat dan ketentuannya berlakunya gimana? Kalau ada nada tinggi, kalimat-kalimat sesia itu, oja. Tapi pada saat berdebat, berdebat, pendapat, saling kasih masukan, kenceng-kencengan dikit, bolehlah. Tetapi jangan lupa, damainya juga di depan anak-anak. Saling minta maaf, juga di depan anak-anak. Jadi mereka belajar, oh boleh gitu. Tapi nggak, oh tapi tidak ada pukulan. Eh, Papa, tangan saya melayang ke Mama. Mama tidak melayang panci, itu kan. Nggak, tapi mereka tahu, oh ya boleh. Bisa tuh, manusia bisa berkonflik, kan? Bisa. Tapi penyelesaiannya juga mereka lihat. Oh gitu. Oh, Papa, so saya Mama. So minta maaf. Mama juga. Damailah di bumi. Gitu mungkin ya sepintas. Semoga bisa menjawab. Walaupun saya tahu tidak bisa memuaskan, tapi saya berusaha untuk menjawabnya dengan singkat. Terima kasih banyak, Kameske. Sangat membuka pikiran ya. Luar biasa. Baik sebagai orang tua, kata pelayan. Terima kasih Bapak Ibu juga yang sudah berpartisipasi dalam bincang bersama. Baik melalui chat atau tadi secara langsung. Ada beberapa poin, Kak, dari yang tadi saya dapat. Kebutuhan yang paling mendasar bagi anak adalah kasih sayang. Jadi, kita jangan lupa terus memberikan kasih sayang bagi anak-anak kita. Baik kita sebagai orang tua maupun pelayan PA. Anak-anak adalah milik Tuhan. Kita harus memberikan yang terbaik agar anak-anak bertumbuh dewasa dan dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan nantinya. Jangan lupa memberikan kalimat positif serta apresiasi untuk anak. Dan apapun yang kita lakukan tadi ya, Kak. Kita katakan akan menjadi teladan bagi anak-anak. Terima kasih banyak, Kak Meske. Saya kembalikan lagi kepada Panitia, Kak Vero. Dipersilakan, Kak. Belum diambil. Baik. Baik. Wah, seru sekali. Pembahasan pada siang hari ini. Kita akan masuk dalam, tadi sudah beberapa ada yang kami pilih, dari KMSK juga dari Kak Putri, sudah beberapa ada yang dipilih untuk menjadi pemenang pertanyaan-pertanyaan maupun saran-saran yang diberikan untuk kegiatan pada pagi hari ini. Ada tiga orang pemenang. Nah, pengumuman penanya terbaik. Betul. Ada tiga orang pemenang yang sudah kami pilih, yang akan dihubungi oleh teman-teman Panitia. Jadi, Bapak-Ibu jangan lupa diisi feedback-nya, dan juga tadi ada beberapa yang belum ada namanya. Mohon diperbaiki ada namanya, asal gerejanya, maupun asal mupanya. Sehingga teman-teman dari Panitia mudah untuk menjangkau dan menghubungi Bapak-Ibu semuanya. Baik. Kita. Ya, nama-nama yang sudah masuk. Yang pertama, pengumuman penanya terbaik, yang pertama dari Jakarta, yaitu GPIB Paulus Ibu Olin. Apakah masih ada di sini? Baik, nanti kakak-kakak Panitia yang akan menghubungi Ibu Olin. Yang kedua, kami belum ada namanya, ini tadi dari GPIB Bethlehem Comal. Yang kedua. Baik, nampaknya masih ada. Yang ketiga, Ibu Olin. Ya, betul, Kak. Dari GPIB Paulus. Yang kedua, dari Bethlehem Comal. Paulus. Yang kedua, dari GPIB Bethlehem Comal. Yang ketiga, dari GPIB Ebenhezer, Ibu Paluti. Iya, itulah tiga penanya terbaik pada siang hari ini. Lalu juga ada, kemarin juga sebelum acara ini, ada form yang dibagikan untuk para orang tua untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan, maupun masukan-masukan untuk menjadi bahan pada pagi hari ini. Di Google Form, itu juga ada tiga orang pemenang yang akan nanti kami hubungi. Demikianlah para pemenang siang hari ini. Terima kasih untuk pertanyaannya, dan terima kasih untuk partisipasinya. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Kak Meske pada siang hari ini atas pemaparan materi yang sangat luar biasa dan masukan untuk kita semua dalam menghadapi anak generasi Alpha. Akhirnya, terima kasih juga untuk Kak Putri yang sudah menjadi moderator kita pada siang hari ini. Terima kasih juga berdekati Kak Putri dalam kerjaan dan pelayanan hari lupas hari. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk mengapapa Bapak Ibu Presbiter, Kakak-kakak layan, dan juga Bapak Ibu Pendeta yang mengikuti kegiatan bincang bersama orang tua, Pelkat PAGTB pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kami berharap masalah-masalah yang ada dapat tertangani, dan pertanyaannya yang sudah mengganjal di hati mungkin bisa terjawab. Seperti itu. Demikianlah acara siang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan tutup kegiatan pada siang hari ini, yang akan menutup acara kita siang hari ini adalah Ibu Pendeta Peggy Beslar dari GBIB Anugerah Hande. Silakan Ibu. Baiklah, Kakak-kakak, orang tua, dan Bapak Ibu Presbiter, kita satukan hati kita berdoa. Suaranya, maaf Ibu, suaranya belum masuk, belum dibuka, mute-nya? Belum mute-nya, belum di-unmute, Ibu. Jangan terlalu deket, jangan terlalu deket. Boleh tes, Ibu? Oke, tes, tes, tes. Oke. Silakan, Ibu, terima kasih. Mari, Kakak-kakak, orang tua, dan Bapak Ibu Presbiter, kita satukan hati, kita berdoa. Ya Allah, di dalam Yesus Kristus, sumber cinta, kami bersyukur karena Engkau boleh mempercayakan kami untuk dapat mendidik, untuk dapat membesarkan anak-anak kami sebagai orang tua, untuk dapat melayani jemaat anak sebagai kakak pelayan, dan juga sebagai presbiter. Kami bersyukur karena pada pagi hingga siang hari ini kami boleh berproses dalam bincang bersama dengan orang tua yang boleh diselenggarakan oleh Dewan Pelkat PA GPIB dalam rangka hari ulang tahun Pelkat PA ke-64 tahun. Terima kasih Tuhan, ada banyak hal yang boleh kami terima melalui pemaparan Narabina Kamiske Baramulir Ritau. Kami bersyukur kami boleh menerima tugas tanggung jawab kami sebagai orang tua, sebagai pelayan, sebagai presbiter yang Engkau percayakan bagi kami. Dan biarlah ya Tuhan dalam tugas tanggung jawab kami baik sebagai orang tua, sebagai kakak pelayan, sebagai presbiter, kami dapat senantiasa ada di dalam kehidupan yang memberikan telah dan iman di tengah-tengah kehidupan anak-anak yang Tuhan percayakan untuk kami didik, untuk kami layani, dan untuk kami kasihi. Olehnya ya Tuhan, biarlah kami juga senantiasa dipakai oleh-Mu untuk dapat mengembangkan seluruh hikmat yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, di dalam mendidik anak-anak kami, mendidik adik-adik layan kami, dan di dalam tugas tanggung jawab kami, kami pun juga senantiasa ada di dalam kehidupan yang penuh dengan kesetiaan dan juga dengan penuh cinta kasih-Mu melaksanakannya. Kami membawa doa kami untuk Narabina, Kameske yang boleh menjadi Narabina pada siang hari ini, Tuhan juga yang senantiasa terus pakai beliau di dalam setiap tugas tanggung jawab, pelayanan, bahkan dalam pekerjaan, dan juga di tengah-tengah kehidupan keluarga, rumah tangga. Kami juga membawa doa kami untuk Kak Putri yang boleh menjadi moderator, dan Pak Nitya yang boleh bekerja di dalam menyukseskan kegiatan-kegiatan dalam rangka hut pelkat PA, GPIB ke-64 tahun, dan para kakak-kakak dewan PA, Tuhan juga yang senantiasa memberkati dalam tugas tanggung jawab pelayanan. Dan biarlah ya Tuhan, kami dapat senantiasa mengasihi anak-anak sebagaimana Tuhan mengasihi kami. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa, memohon, dan bersyukur. Amin. Terima kasih Ibu Kundeta. Baik, kita akan foto bersama. Boleh dibuka kameranya semuanya. Ya, semuanya nampak sudah dibuka, boleh senyum dengan ceria. Baik, kita akan foto bersama. Kami hitung. Satu, dua, tiga. Boleh semuanya angkat jempolnya? Satu, dua, tiga. Sudah? Oke, baik. Oh, first slide. Karena satu-satu, karena banyak sekali yang hadir, jadi kita mau boleh gayanya jempolnya lagi. Slide pertama. Slide kedua. Oke, slide kedua. Satu, dua, tiga. Oke. Slide ketiga. Banyak ya, Kak, hari ini. Banyak hari ini. Jadi agak banyak nih slide kita hari ini. Mari slide ketiga, Kak, sudah? Sudah? Baik. Baik. Baik, Kak. Slide ketiga. Baik, sendiri. Lewat. Tiga. Tiga. Slide keempat. Slide keempat, Kak. Oke. Siap. Satu, dua. Tiga. Sudah ya? Oke. Slide kelima. Slide kelima, Kak? Ya. Siap, slide kelima. Satu, dua. Kita coba cuma slide tiga. 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 Oke. Slide kelima, Kak. Terakhir, Kak. Oke, slide ke enam yang terakhir. Satu, dua, tiga. Baik. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih.